Tungku Alkimia Cian memang berada di dalam tanda batas seperti dugaan Fang Tianan. Selama Fang Tianan bersedia dan mengarahkan pikirannya untuk memobilisasi Tungku Alkimia Cian, Tungku itu akan muncul di depan Fang Tianan. Metode yang sama digunakan untuk menarik kembali Tungku Alkimia Cian ke dalam kartu batas. Sejenak, Fang Tianan bangkit dan meletakkan barang-barang yang dibawanya, seperti pedang panjang, batu berbentuk manusia, dan tiga botol ramuan, ke dalam tanda batas satu demi satu, lalu mengeluarkannya, lalu menaruhnya, kembali lagi. Apa yang dia lakukan adalah bermain. Fungsi tanda batas membuat Fang Tianan dengan mudah memikirkan sesuatu yang istimewa tas penyimpanan. Rumornya, ukuran ruang interior tiap tas penyimpanan berbeda-beda. Kantong penyimpanan dengan kualitas tertinggi kira-kira dapat menampung 10 barang kubik, sedangkan tas penyimpanan dengan kualitas terendah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk menyimpan beberapa barang kecil di sekitar Anda. Fang Tianan tidak tahu seberapa besar ruang di tanda batas itu. Bagaimanapun, apapun yang ingin dikumpulkan Fang Tianan saat ini, dia dapat memasukkannya sepenuhnya hanya dengan satu pikiran. Setelah barang sampai di dalam tanda batas, barang tersebut akan ditempatkan secara terpisah tanpa mengganggu satu sama lain. Dengan cara ini, Fang Tianan tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa di ruang saat ini. Kemudian dengan pikiran, Fang Tianan menghilang dari kehampaan dan muncul kembali di air kolam asli berwarna putih susu. Namun, warna putih susu saat ini telah hilang sama sekali, dan terserap seluruhnya oleh formasi bintang berujung enam yang tiba-tiba muncul di angkasa. Namun lapisan krim putih yang dioleskan di dasar air kolam masih ada. Fang Tianan dengan hati-hati mengumpulkan semua krimnya. Setelah menerima pesan yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, Fang Tianan secara alami tahu bahwa tempat dia berada adalah kolam obat yang ditinggalkan lelaki tua itu ketika dia sedang memurnikan ramuan. Sederhananya, ramuan apapun yang gagal disempurnakan oleh tetua warisan, atau jika dia tidak puas dengan ramuan itu, akan dibuang ke kumpulan obat ini. Setelah puluhan ribu tahun, emulsi dalam kumpulan obat telah dimurnikan menjadi inti ramuan, dan semua kotoran telah dihilangkan. Pantas saja Fang Tianan bisa merasakan tubuhnya berangsur membaik saat berendam di kolam obat. Saat ini, krim yang dikumpulkan oleh Fang Tianan merupakan lensa yang diendapkan dari saripati obat di kolam obat. Setelah seluruh dasar kolam dikikis oleh Fang Tianan, Fang Tianan menghitung dan membaginya secara kasar menjadi gumpalan krim seukuran ibu jari, yang berjumlah sekitar seribu keping. Bagaimanapun, dasar dari seluruh kumpulan obat, meskipun luasnya lebih besar, tidaklah rata. Pembagian krimnya terlihat halus dan rapi di permukaan, namun jika memang ingin dikikis tidak banyak. Mengenai keefektifan krimnya, pikir Fang Tianan, seharusnya lebih menonjol daripada inti ramuan di kolam obat, bukan? Karena warisan terpenting di gua warisan, Kitab Suci Alkimia, telah diperoleh oleh Fang Tianan, jadi ketika Fang Tianan sedang memikirkan cara untuk pergi, dua energi aneh yang awalnya berputar di sekitar kartu batas tiba-tiba muncul kecemerlangan muncul dan menyebar ke segala arah. Fang Tianan segera merasakan tubuhnya tertahan di kehampaan, seolah-olah ada kekuatan tarikan yang tidak dapat dijelaskan yang membantu Fang Tianan menerobos kehampaan. Dalam sekejap, di depan mata Fang Tianan, dia terbang mundur dan jatuh kembali dengan urutan terbalik dari cara dia masuk, mengikuti jalan yang telah dia uji langkah demi langkah sebelumnya. Pertama, dia kembali ke aulah istana, lalu mundur ke lorong gua yang rumit, lalu jalan setapak, lalu mundur seratus langkah, dan akhirnya kembali ke ruangan aneh tempat dia pertama kali memasuki gua warisan. Kilatan adegan demi adegan seakan mengulangi tes sebelumnya. Fang Tianan akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat semua orang duduk dengan tenang di kasur di ruangan itu, seperti yang mereka lakukan pada awalnya. Untungnya, semua orang ada di sini. Namun, emosi yang ditampilkan di wajah setiap orang sangatlah berbeda. Beberapa murid sekte luar yang tersingkir pertama kali tampak kesal yang lain seperti Wu Yu dan Li Tian Feng tiba di aulah. Fang Tianan tidak mengetahui hasil akhir mereka, tetapi ada sedikit keanehan dan kebingungan di wajah mereka bahkan seseorang seperti Gu Yan Ran yang bersikap acuh-ta'acuh dari awal sampai akhir. Kemudian, semua orang merasakan seluruh ruangan bergetar pada saat bersamaan. Pada saat ini, 14 orang lainnya kecuali Fang Tianan tahu betul di dalam hati mereka bahwa sudah waktunya meninggalkan gua warisan ini. Untuk sesaat, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi terang-benderang. Fang Tianan merasa dunia di matanya dipenuhi cahaya putih. Kemudian, seluruh orang itu ditarik ke dalam kehampaan lagi, yang persis sama dengan saat dia memasuki gua warisan. Ketika Fang Tianan sadar kembali, dia berdiri di lembah pegunungan Netherworld bersama 40 pembudidaya lainnya yang telah memasuki gua warisan. Jumlah orang yang berkumpul di seluruh lembah jelas tidak sebanyak ketika Fang Tianan dan yang lainnya pertama kali memasuki gua warisan. Melihat kemunculan Fang Tianan dan lainnya, para tetua dari tiga sekte besar dan sekte kecil yang muridnya memasuki gua warisan tidak diragukan lagi sangat bersemangat. Fang Tianan melihat penatua Fang dari sekte King Yun, yang dia kenal, sedang berjalan cepat di depan enam orang dari sekte King Yun. Oke, oke, oke. Penatua Fang mengucapkan tiga kata bagus berturut-turut. Mengenai apa yang terjadi di gua warisan, Penatua Fang tidak banyak bertanya saat ini. Pertama, orang-orang terlalu banyak bicara. Karena keenam murid sekte King Yun dapat dengan aman mundur dari gua warisan, ini adalah hasil terbaik bagi sekte tersebut sebuah fakta. Sebagai sesepuh sekte, dia tidak terburu-buru untuk memahaminya untuk sementara. Namun, melihat ekspresi para tetua di belakang penatua Fang dan para diaken, Fang Tianan berpikir bahwa dia dan kelompoknya yang beranggotakan enam orang pasti akan diinterogasi setelah kembali ke sekte King Yun. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Elder Fang, dari penampilanmu, sepertinya kamu sudah lama menunggu di lembah ini. Uyu bertanya, bisakah dikatakan sudah lama sekali kita tidak memasuki gua warisan ini? Lama, Penatua Fang tidak menjawab, tetapi seorang diaken di sebelahnya berkata dengan ekspresi aneh, sudah lebih dari lama. Anda telah berada di sana selama hampir sebulan. Satu bulan, bahkan Fang Tianan menarik nafas. Kenapa? Kamu tidak tahu, Penatua Fang melihat ekspresi ke enam orang itu dan mereka semua terkejut. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu menurutmu sudah berapa lama kamu berada di sana? Yah, kupikir hanya ada satu hari. Uyu mengerucutkan bibirnya dan berkata, lalu menoleh ke arah Fang Tianan dan yang lainnya, bagaimana denganmu? Saya berpikir bahwa ini akan memakan waktu dua atau tiga hari. Deng Baicuan memikirkannya dan berkata, bagaimanapun, saat itu lorong gua gelap, dan satu-satunya hal yang saya tahu adalah berlalunya waktu, yang mana seharusnya cukup lama. Tapi, satu bulan ini terlalu berlebihan. Itu benar? Apakah kita baru saja kalah bulan ini, murid lain dari sekte luar sekte King Yun yang memasuki gua warisan meratap? Saya tidak tahu apakah itu karena keuntungan yang didapatnya sangat sedikit dari memasuki gua warisan kali ini, atau karena dia merasa menyesal karena sebulan telah berlalu seperti ini karena ketidaktahuan. Haha, oke, mari kita bicarakan secara spesifik ketika kita kembali. Penatua Fang melambaikan tangannya, memandang Fang Tianan dan enam orang lainnya sambil tersenyum, dan berkata, akhirnya, ketika kalian keluar, saya akhirnya bisa istirahat, untuk tulang tua ini. Sudah lama tidak bertemu. Elder Fang, apakah Anda sudah menunggu kami di sini selama sebulan? Wu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan status Penatua Fang di sekte tersebut, menunggu enam murid sekte di lembah terpencil ini selama sebulan akan menjadi perhatian yang besar. Bukan hanya aku, siapa di antara murid-murid yang hadir di sini yang belum menunggu di sini. Penatua Fang menghela nafas dan berkata, jika kita tidak menunggu di sini sepanjang waktu, bagaimana jika kamu keluar masalah apa yang kamu hadapi? Ditemui apa yang harus saya lakukan saat dia berbicara? Penatua Fang melirik sekelompok orang dari sekte Bi Hai dan Geng Taihang. Fang Tianan dan enam orang lainnya segera mengerti. Bukan hanya para tetua dan diaken dari sekte King Yun yang telah menunggu di sini. Hal yang sama berlaku untuk para tetua dan diaken dari sekte Bi Hai dan Geng Taihang. Di permukaan, semua orang tampaknya bersenang-senang, tetapi diam-diam, mereka semua khawatir apakah murid sekte mereka sendiri akan mendapat masalah dari sekte lain setelah mereka keluar. Selain itu, orang-orang yang menunggu ini tidak memahami situasi di dalam Gua Warisan. Siapa yang tahu apakah Fang Tianan dan yang lainnya akan keluar bersama, atau akan ada urutannya, atau mungkin beberapa orang pada akhirnya tidak akan meninggalkan Gua Warisan. Penantian Penatua Fang dan rombongannya adalah untuk memastikan keselamatan Fang Tianan dan enam orang lainnya. Fang Tianan dapat menyadari bahwa semua murid sekte yang memasuki Gua Warisan akan dihargai oleh sekte masing-masing begitu mereka meninggalkan Gua Warisan. Namun, jika tetua sekte dan diaken harus menunggu di lembah selama sebulan, tapi tetap saja membuat Fang Tianan merasa berat dan hangat di dalam. Jalan kembali ke sekte King Yun dari Pegunungan Neter World penuh dengan kegembiraan. Pegunungan Neter, yang awalnya relatif berbahaya bagi pejuang seperti Fang Tianan, kini menjadi lebih aman karena ditemani oleh Penatua Fang dan praktisi alam nyata lainnya. Sama seperti ketika kelompok itu datang, jika bukan karena kebisingan dari kerumunan, seluruh Pegunungan Neter World akan tertidur lelap. Namun, Fang Tianan tahu bahwa tim yang kembali tidak sebesar saat mereka datang. Sementara Penatua Fang dan yang lainnya sedang menunggu di Pegunungan Neter World, sebagian besar murid biasa sekte tersebut telah dipecat. Hanya para pejuang yang penasaran yang akan menemani mereka di lembah, menunggu sepanjang waktu, atau datang ke sini setiap tiga atau lima hari untuk menyaksikan keseruannya. Jika Fang Tianan tidak memasuki gua warisan, saya pikir dia akan melakukan hal yang sama. Pertama, dia pasti tidak mau melepaskan kesempatan untuk menyaksikan seseorang keluar dari gua warisan kedua, jika dia membuang terlalu banyak waktu di lembah, itu akan merugikan misinya sendiri untuk mendapatkan poin kontribusi sekte. Oleh karena itu, setiap kali Anda melewati suatu periode waktu, pergilah menontonnya dan cari tahu berita terkini. Lagi pula, bagi sebagian besar pejuang di kota King Yun, kehidupan sehari-hari mereka masih sangat monoton. Entah dia memasuki Pegunungan Neter untuk berlatih, atau dia tinggal di kota King Yun dan terus berlatih. Gossip sesekali, atau peristiwa besar baru, sudah cukup bagi semua orang untuk saling menyebarkan berita dalam waktu yang lama. Tujuan hidup adalah memperjuangkan status murid sekte luar sekte King Yun. Hanya dengan membayar lebih dari yang lain Anda dapat mempunyai kesempatan untuk maju. Saat ini, Fang Tianan, Wu Yu, dan Gu Yan Ran secara alami berjalan bersama. Ada banyak diaken dan penatua di sekitar Fang Tianan. Dapat dikatakan bahwa kelompok kecil milik Fang Tianan adalah kehadiran yang paling mempesona di seluruh tim. Aku berkata, kalian, maukah kamu memperkenalkan apa yang telah kamu peroleh di gua warisan? Akhirnya, semua orang mengobrol sambil berjalan, dan salah satu murid dalam sekte King Yun, yang masih tidak bisa menahan amarahnya, menyarankan, kami semua sangat ingin tahu tentang ini. Kamu hanya penasaran, siapa yang menyuruhmu untuk tidak masuk kamu bahkan melibatkan semua orang. Betapa munafiknya, Wu Yu melirik pria itu. Dia jelas mengenalnya, aku hanya tidak mengatakan apa-apa dan membiarkanmu pergi dengan tergesa-gesa. Hei, kakak muda Wu Yu, apakah kamu nakal lagi? Pria itu tersenyum pada Wu Yu, dan saat berbicara, dia memandang Deng Baicuan seolah meminta bantuan. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Deng Baicuan mengangkat bahu dan berkata, aku juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Saat dia mengatakan itu, Deng Baicuan menunjuk ke arah Wu Yu dengan matanya, membuat ekspresi tak berdaya. Ketika Wu Yu melihatnya, dia tidak merasa kesal. Sebaliknya, dia memandang orang yang awalnya menanyakan pertanyaan itu seolah-olah dia sedang pamer, seolah berkata, bagaimana kalau saya tidak memperhatikan Anda, tidak ada yang akan memperhatikanmu, kan? Menanggapi hal ini, murid dalam Sekte King Yun yang mengajukan pertanyaan hanya bisa tersenyum pahit. Kalau dipikir-pikir, Wu Yu adalah eksistensi yang cukup merepotkan bahkan di antara murid dalam Sekte King Yun. Berpikir seperti ini, Fang Tianan agak mengerti mengapa Wu Yu memiliki keberanian untuk berdiri dan menghadapi ancaman Li Tian Feng di ruangan itu. Haha, Wu Yu, katakan saja padaku. Salah satu diaken yang mendampingi sepertinya menikmati suasana saat melihat keributan di antara orang-orang benar, semua orang sangat penasaran. Dan seolah-olah menanggapi kata-kata diaken, banyak murid luar yang berjalan di belakang Fang Tianan dan lainnya, serta sejumlah besar murid biasa, juga bertepuk tangan. Ketika murid batin bernama Xiao Yun memandang Wu Yu, dia terlihat jauh lebih energi dan matanya sangat cerah. Wu Yu melihatnya, masih sedikit ragu. Oke? Oke? Ini semua adalah anggota Sekte kami. Melihat semua orang tampaknya sangat tertarik, Penatua Fang berdiri dan berkata kepada Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan enam orang, Anda masih dapat menceritakan beberapa hal sederhana yang menarik. Kata, petik dua. Ya, Penatua Fang mengatakannya dengan sangat baik. Kita semua adalah anggota Sekte. Seorang murid biasa yang mengikuti di belakang tim tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak setelah samar-samar mendengar kata-kata Penatua Fang. Gaung dari penonton kini lebih banyak terdengar dari belakang tim. Sebenarnya, hanya murid Sekte luar dan Sekte dalam yang benar-benar dapat menjadi anggota Sekte King Yun. Namun, tidak salah untuk mengatakan bahwa murid biasa dari Sekte King Yun berasal dari Sekte King Yun. Namun dari segi status, murid biasa tidak bisa dibandingkan dengan murid Sekte luar dan Sekte dalam. Selain itu, sebagai murid biasa dari Sekte King Yun, komposisi personelnya juga relatif rumit. Misalnya, para pejuang yang baru saja datang ke kota King Yun dan hanya mengumpulkan 3 atau 5 poin kontribusi memiliki rasa memiliki yang berbeda terhadap Sekte tersebut dibandingkan dengan para pejuang yang telah berada di kota King Yun selama 3 hingga 5 tahun dan telah mengumpulkan 7 poin kontribusi, 800 poin kontribusi Sekte. Perasaan secara alami akan berbeda. Kata-kata Penatua Fang membuat para murid biasa ini merasa sangat berguna. Bahkan murid biasa pun masih menjadi anggota Sekte King Yun. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda. Deng Baicuan berbalik dan melihat Wu Yu tampak enggan, sementara wajah Gu Yan Ran tenang seperti biasanya Sekte luar dari Sekte King Yun. Selain itu, kecuali Fang Tianan, dua lainnya tersingkir ketika mereka menaiki 100 langkah. Tentu saja, pemahaman mereka tentang warisan Gua Surga tidak dihitung, dia hanya bisa berdiri dan menjelaskan saat ini. Kebisingan di antara kerumunan itu menghilang seketika. Mereka yang dapat mengikuti Fang Tianan dan yang lainnya kembali ke kota King Yun secara alami berasal dari Sekte King Yun. Orang-orang dari Sekte Bi Hai dan Geng Tai Hang semuanya berjalan menuju Sekte mereka sendiri saat ini. Deng Baicuan di sini untuk menjelaskan secara singkat beberapa pertemuan di Gua Warisan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun orang-orang dari Sekte lain masih ada di sini, selama Deng Baicuan tidak menjelaskan terlalu spesifik dan mendalam, orang-orang dari Sekte lain masih dapat mempelajari informasi tersebut dari personel internal Sekte masing-masing. Toh, selain ketiga Sekte besar tersebut, ada juga orang-orang dari Sekte kecil yang sudah masuk ke dalam Gua Warisan. Bahkan ada satu orang yang akhirnya sampai di aula istana terakhir tempat Warisan tersebut. Sulit untuk mengatakan bahwa besok, murid biasa manapun di daerah ini akan berhotbah kurang lebih tentang segala hal di Gua Warisan. Kami, termasuk kakak senior Gu Yan Ran, memasuki ruangan asing setelah memasuki Gua Warisan. Suara Deng Baicuan tidak terlalu keras. Sekelompok orang yang berjalan di depan tim secara alami dapat mendengar dengan jelas, tetapi sulit bagi sebagian besar orang biasa yang berjalan di belakang untuk mendengarnya. Namun, ada juga beberapa murid biasa yang sengaja mendekati tim murid luar, dan saat ini, mereka berperan sebagai juru bicara. Selain itu, satu-satunya suara yang tersisa hanyalah suara berjalan di antara sekelompok orang. Saat Deng Baicuan berbicara dengan tidak tergesa-gesa, ada lebih banyak suara di tim. Apa? Setelah kamu masuk, kamu semua tidak bisa bergerak. Hei, hanya ada 15 futon. Bukankah itu berarti sekeras apapun orang luar berusaha, hanya 15 orang pertama yang bisa memasuki Gua Warisan. Untungnya, waktu bagi setiap orang untuk mendapatkan kembali kebebasannya sebenarnya adalah dalam urutan memasuki Gua Warisan. Benar-benar adil. Wah, sebenarnya ada pil sebagai bonus. Yah, orang-orang dari Sekte Bi Hai hanya serakah. Mereka ingin dua botol ramuan. Tidak, saya benar-benar tidak menyadari bahwa Li Tian Feng dari Geng Tai Hang ternyata adalah orang seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Koma, hampir setiap Deng Baicuan mengatakan sesuatu, akan terjadi banyak diskusi di antara orang banyak. Tidak hanya murid-murid Sekte King Yun, tetapi juga para diaken dan Penatua terkejut ketika Deng Baicuan menceritakannya. Terutama beberapa tetua, ketika mereka mendengar bahwa seorang murid dari Sekte Bi Hai mengambil botol ramuan di lemari dua kali, mereka awalnya menyatakan persetujuannya, dan kemudian berpikir. Ketika Li Tian Feng marah dan menyakiti seseorang, Penatua Fang masih mengeluarkan senandung yang sadar diri. Namun, melihat Wu Yu berjalan dengan aman di sampingnya, kebencian di hati Penatua Fang menghilang dengan cepat. Namun, hanya dengan melihat ekspresi Penatua Fang, saya pikir Sekte King Yun pasti akan membuat perhitungan serius dengan orang-orang dari Geng Tai Hang setelahnya. Apalagi saat ini, Wu Yu berpura-pura dianiaya, yang sangat menggugah simpati dan kebencian banyak rekan murid Sekte King Yun. Bahkan, beberapa murid batin yang akrab dengan Wu Yu, bahkan berteriak di depan umum bahwa dia ingin menetap skor dengan Li Tian Feng. Secara alami, banyak orang akan mulai memperhatikan apa yang dikatakan Deng Baicuan. Setiap orang yang memasuki Gua Warisan akan berkesempatan mendapatkan botol ramuan tersebut. Tidak peduli apa, itu semua adalah barang yang dibawa keluar dari Gua Warisan. Memikirkannya saja sudah cukup membuat orang heboh dan iri. Ketika Deng Baicuan berbicara tentang hal-hal di Gua Warisan, orang lain mungkin tidak dapat mendengarnya. Namun, sebagai Fang Tianan, yang memasuki Gua Warisan bersama-sama, dia masih bisa merasakannya dan merasa keberatan. Penjelasan awal Deng Baicuan tentang apa yang terjadi di ruangan khusus itu sangat spesifik. Di bagian ini, hampir setiap orang yang memasuki Gua Warisan akan mendapatkan pengalaman. Oleh karena itu, entah itu keingintahuan awal atau persaingan terbuka atau terselubung yang terjadi kemudian, Deng Baicuan menjelaskannya dengan sangat jelas. Belum lagi murid biasa dari Sekte King Yun, bahkan Di Aken dan Penatua pun sangat serius saat mendengarkan, karena takut kehilangan detail apapun. Bahkan Gu Yan Ran terlihat serius ketika mendengar cerita Deng Baicuan tentang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan ruangan. Sebaliknya, ketika semua orang menaiki seratus anak tangga batu giok putih, kisah Deng Baicuan menjadi lebih pribadi. Pertama, semua orang jarang memperhatikan orang lain di bagian ini, dan satu-satunya hal yang bisa mereka jelaskan adalah bagaimana mereka mengatasi amukan energi yang datang dari tangga kedua. Dua murid luar dari Sekte King Yun berada di Gua Warisan. Disinilah dia tersingkir. Saat Deng Baicuan bercerita, keduanya juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kengerian tangga batu giok putih. Apalagi perubahan mendadak dari energi dingin menjadi energi api, serta intrusi energi yang semakin meningkat setiap kali Anda melangkah, sungguh membuka mata bagi yang mendengarnya. Karena alasan ini, Penatua Fang masih tega menghibur kedua murid Sekte luar dan berkata kamu dapat bertahan begitu lama dalam lingkungan seperti itu. Penampilanmu telah membuatku, seorang lelaki tua, merasa bangga. Kamu layak untuk King Yun, seorang murid Sekte. Setelah mendengar ini, dua murid luar yang tersingkir di tempat ini hanya bisa tersenyum dan tidak memikirkan hal lain. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit penasaran adalah setelah kedua orang ini tersingkir, mereka jatuh ke dalam kehampaan, dan seluruh tubuh mereka diikat oleh bola energi biru putih kembali ke ruangan aneh itu. Ini sebenarnya memberi Fang Tianan pemahaman yang lebih baik tentang gua warisan ini. Sekelompok besar orang datang ke kota King Yun. Deng Baicuan hanya menjelaskan bahwa dia telah mencapai puncak tangga batu giyok putih setinggi 100 langkah, tetapi dia belum sempat menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Fang Tianan mau tidak mau melirik ke arah Deng Baicuan secara sengaja atau tidak, berpikir bahwa mungkin Deng Baicuan sengaja mengontrol kecepatan penjelasannya. Dengan kata lain, dalam perjalanan dengan boneka manusia, pertemuan Deng Baicuan akan berbeda dari dugaan Fang Tianan. Atau mungkin, sesuatu terjadi di tempat ini yang bahkan mengejutkan Deng Baicuan, dan tidak nyaman untuk mengungkapkannya sepenuhnya di depan semua orang. Namun, apapun alasannya, Fang Tianan hanya perlu mengikuti kelompok enam orang ini saat ini. Bagaimanapun, para tetua sekte pasti akan bertanya dengan hati-hati tentang semua yang ditemui Fang Tianan di Gua Warisan. Fang Tianan berpikir, dia tidak bisa menceritakan semuanya. Sebelumnya, Fang Tianan perlu mengetahui nasib apa yang menimpa Deng Baicuan dan lainnya di saat-saat terakhir. Keberadaan kitab suci alkimia langsung dimasukkan ke dalam pikiran Fang Tianan. Jika sekte tersebut meminta Fang Tianan untuk menyerahkannya, apa yang akan dia lakukan? Oke, mari kita berpisah ketika kita tiba di kota. Penatua Fang melihat kelingkungan yang familiar di kota King Yun dan berkata kepada orang-orang di tim, adapun lebih banyak hal yang terjadi di Gua Warisan, sekte akan melakukannya, pasti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Jika ada latihan yang bagus, seni bela diri, del, maka saya harap semua orang dapat menggunakan poin kontribusi sekte untuk menukarnya dengan latihan. Sekarang, semuanya. Saat dia berbicara, Penatua Fang melambai kepada semua orang. Untuk sesaat, murid-murid biasa yang mengikuti tim ratap di semua tempat. Mereka tidak mempunyai ide khusus tentang senam, pencak silat dan sejenisnya. Murid biasa dari sekte ini secara alami tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berlatih seni bela diri dan seni bela diri tersebut. Jika Anda memang membutuhkannya, Anda bisa menukarnya dengan ilmu bela diri lain yang lebih cocok untuk Anda dari sekte tersebut. Namun, gosip batin setiap orang tidak dapat dipuaskan sama sekali. Jika mereka tidak mengetahuinya sejak awal, tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh murid-murid biasa ini. Saat ini, Deng Baicuan sedang membicarakan momen kritis. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berhenti berbicara bukankah ini yang membuat orang-orang awam ini merasa tidak puas dan hanya gelisah sehingga membuat mereka merasa gatal di dalam hati. Namun, saat ini, Penatua Fang tidak berniat untuk mempedulikan pemikiran para murid biasa ini. Sebaliknya, dia berkata kepada enam orang Fang Tianan kalian, ikuti saja saya ke sekte tersebut. Selain itu, saya diumumkan sekarang tidak peduli apakah ada panen khusus di gua warisan, selama seseorang dapat memasukinya, itu dapat dianggap membawa kemuliaan bagi sekte tersebut, dan sekte tersebut dapat dibudidayakan dengan penuh semangat dalam budidaya berikut. Kata-kata Penatua Fang tentu saja mendapat rasa terima kasih dari Fang Tianan dan tiga murid sekte luar lainnya. Adapun tiga murid sekte dalam, Gu Yan Ran, Wu Yu, dan Deng Baicuan, mereka sendiri memiliki status yang tinggi di sekte ketidakpedulian. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Gerbang Gunung Sekte King Yun tidak berada di kota King Yun. Fang Tianan cukup akrab dengan kota King Yun, dia telah tinggal di sini selama tiga tahun. Paviliun King Yun adalah titik pusat dari seluruh kota King Yun. Semua bangunan di kota King Yun dibangun di sekitar paviliun King Yun. Kecuali di utara, di mana murid luar dari sekte King Yun sering datang dan pergi, sebagian besar tempat di seluruh kota King Yun hampir ditempati oleh murid biasa dari sekte tersebut. Pada saat ini, Fang Tianan mengikuti Penatua Fang dan yang lainnya melalui alun-alun besar di pusat kota dan menuju ke utara kota King Yun. Setelah itu, dia keluar dari kota King Yun dan berjalan menuju gunung besar. Setelah berjalan sekitar seperempat jam, Fang Tianan melihat dari kejauhan sebuah kota yang lebih indah dari kota King Yun, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Dalam hal bangunan tertentu, mereka jauh lebih baik daripada kota King Yun. Setidaknya, jenis bungalow tempat tinggal Fang Tianan jarang terlihat di tempat ini. Ini adalah kedudukan dari sekte King Yun. Su Si, mengetahui bahwa Fang Tianan baru saja menjadi murid sekte luar, Wu Yu, yang berjalan di sebelah Fang Tianan, menjelaskan dengan suara rendah, namun, itu bisa saja terjadi, hanya dianggap sebagai daerah peripheral. Bukankah kota King Yun dianggap sebagai daerah pinggiran, Fang Tianan tercengang. Kota King Yun secara alami dianggap sebagai daerah pinggiran, tetapi disinilah para murid luar sekte tinggal dan berlatih setiap hari. Wu Yu melanjutkan, Selain itu, banyak transaksi dari murid luar, serta sekte tersebut. Banyak informasi akan diumumkan dan dilaksanakan di sini. Bahkan banyak murid dalam akan sering datang ke sini. Pada dasarnya, tidak salah untuk mengatakan bahwa ini adalah gerbang gunung sekte King Yun. Bukankah itu berarti kalian para murid dalam memiliki tempat tinggal lain? Fang Tianan bertanya. Itu wajar. Wu Yu menganggup dan berkata, misalnya, murid sekte dalam kita, serta di Aken Sekte, Penatua, dan lainnya, semuanya tinggal di gunung itu. Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat, belum lagi, tidak jauh dari kota di depan, terdapat gerbang gunung, inti dari seluruh sekte King Yun. Dapat dikatakan bahwa tempat tinggal para murid luar berada di kaki gunung, dan bangunan di gunung tersebut adalah inti dari sekte King Yun. Jarak kedua tempat tersebut tidak berjauhan, dan banyak terdapat bangunan yang tersebar di tengahnya. Itu sebabnya Wu Yu menyebut tempat berkumpul di kaki gunung itu sebagai pinggiran sekte King Yun. Adapun kota King Yun, itu hanya dapat dianggap sebagai stasiun depan bagi seluruh sekte King Yun untuk menghubungi dunia luar. Kalau dipikir-pikir, sekte seperti sekte Bi Hai dan Geng Tai Hang pada dasarnya mirip dengan sekte King Yun. Fang Tianan selalu tinggal di kota King Yun sebagai murid biasa dari sekte King Yun. Saya belum pernah melihat gerbang gunung sekte King Yun sebelumnya. Meskipun di kaki gunung ini pasti akan banyak murid biasa yang datang untuk memberi penghormatan. Tampaknya informasi tentang sekte yang beredar di kalangan murid biasa dikumpulkan dari tempat ini. Namun, dalam analisis terakhir, inilah sekte King Yun yang sebenarnya. Fang Tianan dan rombongannya, mengikuti penatua Fang, melewati tempat berkumpul di kaki gunung dan berjalan menuju gunung. Dari kaki gunung hingga inti sekte, terdapat sebuah tangga yang seluruhnya dilapisi dengan lempengan batu berwarna biru. Dilihat dari permukaannya, pikir Fang Tianan, itu seharusnya mirip dengan tangga batu giyok putih 100 langkah di gua warisan, tetapi tingginya harus lebih tinggi. Di tepi anak tangga paling bawah, adalah batu setinggi 10 kaki dengan tulisan King Yun di atasnya. Wu Yu juga secara spesifik menjelaskan bahwa kata King Yun tidak hanya menunjukkan bahwa ini adalah lokasi sekte King Yun, tetapi juga menyiratkan bahwa jalan ini adalah jalan menuju King Yun. Berjalan di jalan King Yun, bahkan dalam perjalanan budidaya, King Yun berjalan lurus ke atas. Bagi banyak murid sekte King Yun, hanya dengan berjalan melalui jalan King Yun ini mereka dapat dianggap sebagai anggota sejati dari sekte King Yun. Fang Tianan tiba-tiba merasakan emosinya sedikit naik turun. Mengikuti penatua Fang dan yang lainnya, Fang Tianan memasuki aula pertemuan sekte King Yun untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mungkin sebelumnya sudah ada kabar kedatangan Fang Tianan dan lainnya. Saat ini, banyak orang sudah duduk di ruang pertemuan. Meskipun Fang Tianan tidak mengenal siapapun, dilihat dari perilaku Wu Yu dan orang lain di sekitarnya, orang-orang ini semua adalah pemimpin sekte tersebut. Ada penatua, diaken, dan pengurus tempat-tempat penting seperti ruang alkimia dan perpustakaan. Kata-kata penatua Fang selanjutnya juga membuat Fang Tianan dan yang lainnya memahami bahwa sekte tersebut masih mementingkan fakta bahwa enam murid dapat memasuki gua warisan kali ini. Kecuali anggota senior sekte yang berlatih dalam pengasingan atau keluar untuk pelatihan, sebagian besar orang duduk di aula pertemuan ini. Yang membuat Fang Tianan sedikit menyesal adalah pemimpin sekte King Yun tidak datang. Tentu saja, orang-orang ini tidak memperkenalkan diri mereka kepada enam orang Fang Tianan, melainkan Fang Tianan dan yang lainnya menunjukkan identitas mereka satu per satu. Terus terang, orang-orang ini mungkin datang ke aula pertemuan karena reputasi mewarisi Dong Tian, atau karena mereka benar-benar ingin tahu tentang Fang Tianan dan yang lainnya. Identitas murid sekte luar atau murid dalam sekte tentu saja tidak layak disebutkan di depan personel manajemen sekte ini. Mungkin, hanya perwakilan luar biasa dari murid-murid dalam yang dapat memperoleh perhatian yang cukup dari tokoh-tokoh ini. Fang Tianan berpikir seperti ini ketika dia melihat penampilan biasa Guyan Ran di sampingnya dan banyak orang di aula pertemuan yang memberikan perhatian khusus pada Guyan Ran. Ini juga memberi Fang Tianan dorongan mendesak untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dimanapun Anda berada, hanya jika Anda kuat, Anda dapat memiliki suara yang cukup dan menarik perhatian orang lain. Jika tidak, apapun peluang yang Anda miliki atau latar belakang identitas apa yang Anda miliki, semuanya hanya ilusi. Tanpa sadar, Fang Tianan diam-diam mengepalkan tinjunya. Di aula pertemuan, awalnya tidak ada tempat untuk murid luar seperti Fang Tianan. Namun, mengingat Fang Tianan dan yang lainnya adalah anggota yang memasuki gua warisan, dan semua orang berkumpul kali ini hanya untuk gua warisan, kursi untuk Fang Tianan dan rombongannya juga diatur di ujung aula pertemuan. Selain Fang Tianan, dua murid sekte luar lainnya cukup ketakutan untuk sesaat. Sebaliknya, Fang Tianan duduk dengan tenang dan sembarangan. Oke, di sepanjang jalan, Deng Baicuan telah berbicara secara kasar tentang apa yang terjadi setelah kalian berenam memasuki gua warisan. Penatua Fang melihat semua orang duduk sebelum dia berbicara dan berkata, Namun, ada beberapa tempat di mana, kami masih saya kurang paham. Saya berharap ke depannya semua bisa mengutarakan pendapatnya secara terbuka dan mengajukan pertanyaan. Selain itu, saya juga berharap kalian berenam bisa menjawab dengan jujur. Pada titik ini, Penatua Fang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, izinkan saya menyatakan posisi saya di sini terlebih dahulu. Sekte tidak akan mengejar atau meminta apapun yang kalian berenam peroleh dari gua warisan. Jika Anda ingin pergi jika sudah diserahkan ke sekte, poin kontribusi yang sesuai dari sekte utama akan dikompensasi. Tentu saja, seperti ramuan yang disebutkan oleh Deng Baicuan, saya pikir sebagian darinya akan disumbangkan sementara ke master ramuan sekte tersebut kembalikan padamu nanti, jadi kamu bisa tenang, kan? Mungkin karena dia tahu bahwa di antara enam orang Fang Tianan, ada yang agak gelisah. Kata-kata Penatua Fang dapat dianggap meyakinkan semua orang. Setelah itu, semuanya berkembang relatif lancar. Masing-masing dari enam orang dari sekte King Yun yang memasuki gua warisan memperoleh sebotol ramuan. Fang Tianan baru saja mengeluarkan salah satu botolnya. Seperti dugaan Fang Tianan, Gu Yan Ran dan Wu Yu sama-sama memperoleh botol ramuan tingkat menengah, sementara yang lain, termasuk Deng Baicuan, memperoleh botol ramuan tingkat bawah. Di setiap botol ada sepuluh pil. Milik Wu Yu, karena dia sudah meminumnya sebelumnya, hanya tersisa tujuh pil, itu yang paling sedikit. Botol ramuan orang lain berisi sepuluh ramuan, utuh. Apa yang ditampilkan Fang Tianan adalah botol ramuan yang ditempatkan di lapisan tengah. Pada awalnya, Fang Tianan juga memikirkan apakah akan mengeluarkan botol pil di bagian bawah saja. Bagaimanapun, Fang Tianan sedang memikirkan cara menyembunyikan kecanggungannya dan tidak mengungkapkan fakta bahwa dia telah memperoleh warisan terakhir. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Fang Tianan masih mengeluarkan botol ramuan di lantai tengah rumah. Pertama, Fang Tianan bukan satu-satunya di sekte King Yun yang memperoleh ramuan tingkat menengah. Kedua, karena Fang Tianan dapat tiba di aula istana ujian akhir sebagai murid sekte luar alasan tertentu, itu benar-benar penjelasan. Jangan pergi ke sana. Fang Tianan tidak bisa mengatakan bahwa dia memperoleh kartu batas karena dia memanen energi aneh dari dua monster yang menjaga gua warisan. Bukan akan lebih baik jika Fang Tianan mengakui semuanya secara langsung dan mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan terakhir. Melihat ramuan yang dikeluarkan Fang Tianan memiliki kualitas tingkat menengah, banyak orang di aula pertemuan akhirnya memandang Fang Tianan dengan kagum. Bahkan mata penatua Fang berbinar ketika dia melihat ke arah Fang Tianan, seolah dia ingin melihat menembus Fang Tianan. Sebaliknya, Wu Yu, yang masih dalam mood saat ini, menggoda Fang Tianan dan berkata, saya tahu bahwa Anda pasti memiliki bakat luar biasa untuk mencapai akhir. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Jika dia benar-benar berbakat, mengapa dia harus bekerja keras untuk menjadi murid biasa selama tiga tahun? Berdasarkan situasi saat ini, tingkat ramuan yang diperoleh harus dikaitkan dengan atribut bakat Anda masing-masing. Seorang pelayan di toko ramuan memeriksa enam botol ramuan dan menganalisis. Saya pikir, apakah kata-kata Wu Yu berarti mereka yang memperolehnya ramuan kelas menengah telah mencapai akhir ujian? Saya pikir seharusnya seperti ini. Wu Yu memikirkannya dan mengangguk. Bakat Wu Yu sendiri lebih tinggi daripada Deng Baicuan yang juga merupakan murid sekte dalam. Meski sedikit tertinggal dari Deng Baicuan dalam hal kekuatan, itu karena Wu Yu jauh lebih muda dari Deng Baicuan. Oleh karena itu, semua orang tetap setuju dengan penjelasan yang diberikan oleh pengelola toko obat mujarab tersebut. Ada lima botol pil di tingkat menengah. Sekte kami bisa mendapatkan tiga botol, yang cukup untuk menunjukkan bahwa murid sekte kami sudah jauh di depan sekte lain dalam hal atribut api, menghela nafas, aku hanya tidak tahu siapa yang mendapat ramuan atas. Haha, menurutku belum ada seorang pun yang mendapatkan botol ramuan itu. Pria tua lainnya berkata, mungkin karena melihat tatapan penasaran banyak orang, dia terus menjelaskan, bagaimanapun, menurutku dengan bakat dan kualifikasi Gu Yan Ran, dia bisa saya tidak mendapatkan obat mujarab terbaik, dan peluang untuk mendapatkan obat mujarab lainnya tidak besar. Ya, penatua Fang mengangguk setelah mendengar ini dan mempertimbangkan bakat Gu Yan Ran. Banyak orang mengangguk tanpa sadar setelah mendengar ini. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sedikit aneh. Meskipun benar bahwa tidak ada seorang pun di antara yang lain yang mendapatkan botol ramuan di tingkat atas, bahkan Fang Tianan mendapatkan botol ramuan itu karena dia berada di akhir dan mendapat bantuan dua energi binatang ibel di tubuhnya. Namun, melihat informasi yang ditunjukkan semua orang tentang bakat Gu Yan Ran, Fang Tianan selalu merasa bahwa bakat dan kualifikasi Gu Yan Ran jelas tidak sesederhana luar biasa. Efek ramuan ini pada dasarnya ditujukan pada penggarap atribut api. Manager ruang alkimia melanjutkan, Wu Yu, kamu dapat mencoba mengambil ramuan selama proses menembus level, itu milikmu. Beruntung bagimu, tidak ada masalah besar. Lain kali, ingatlah untuk tidak meminum pil yang Anda tidak tahu keefektifannya. Ketika Wu Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya dengan manis. Secara umum, ramuan ini dapat meningkatkan energi sebenarnya dalam tubuh seorang kultifator. Manager ruang alkimia, melihat penampilan Wu Yu, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, hanya saja ramuan tingkat menengah, dibandingkan dengan ramuan itu, ditempatkan di lantai bawah, lebih murni dan efeknya lebih cepat dan kuat setelah meminumnya. Setelah mengatakan ini, pramugara melirik ke arah Fang Tianan dan tiga murid sekte luar lainnya, dan dengan tegas berkata, meskipun ini adalah ramuan khusus yang dapat dengan cepat memulihkan energi sejati, ini bernilai tinggi. Dalam hal teknik pemurnian, saya akan melakukannya untuk sementara saya tidak mengerti alasannya, tetapi jika Anda tidak berada di alam manusia Yuan, sebaiknya jangan mengambilnya. Terima kasih atas pengingatnya, pramugara. Seorang murid dari sekte luar di sebelah Fang Tianan segera mengangguk penuh terima kasih. Namun, murid sekte luar ini tidak bodoh dalam menentukan apakah akan menukar ramuan tersebut dengan sekte tersebut, jadi tentu saja dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengusulkannya. Meskipun saat ini tidak tersedia, hal itu tidak menghalangi Anda untuk menyimpan dan menggunakannya setelah Anda maju ke alam manusia. Bahkan penjaga toko ramuan tidak dapat mengetahui metode pemurnian ramuan yang diperoleh di Gua Warisan. Dan dengan pengalaman Wu Yu sebelumnya, seberapa efektif ramuan ini. Mengandalkan efek ramuan itu, Wu Yu baru saja mendaki seratus langkah. Jika dia masih ingin menukarnya dengan sekte daripada menyimpannya untuk dirinya sendiri, maka hanya dapat dikatakan bahwa murid sekte luar ini memiliki otak yang lucu. Pejabat senior sekte King Yun secara alami menyadari pemikiran batin para murid sekte, jadi tidak ada yang mengusulkan untuk menyerahkan ramuan ini. Terlebih lagi, ada juga janji yang dibuat oleh Elder Fang. Manager toko ramuan hanya dapat menuangkan satu ramuan dari setiap botol untuk penelitian sekte tersebut. Jika obat mujarab rusak selama periode ini, sekte akan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik obat mujarab. Setelah itu, Gu Yan Ran, Wu Yu, dan yang lainnya membicarakan tentang perjalanan mereka menaiki seratus anak tangga. Di antaranya, cara melawan energi dingin dan energi api juga bermacam-macam dan berbeda. Setiap orang di ruang diskusi juga melontarkan beberapa keraguan dan saran dari waktu ke waktu, yang membuat beberapa orang mendapatkan banyak keuntungan. Setidaknya, kinerja semua orang di tempat pada saat itu memiliki beberapa poin baik dan beberapa bagian yang salah. Dengan nasihat dari para sesepuh dan pengurus, banyak jalan memutar yang dapat dihindari jika kita menghadapi situasi serupa di masa depan, atau dalam perjalanan kultivasi. Terutama dua murid dari sekte luar yang tersingkir dalam seratus langkah telah memperoleh lebih banyak lagi. Hanya saja penjelasan Fang Tianan cukup aneh. Fang Tianan tidak mengatakan bahwa dia telah menyerap semua energi api yang ditransmisikan dari tangga. Ia hanya menceritakan bahwa energi yang dalam tubuhnya sepertinya mampu mengimbangi serbuan energi yin dan dingin. Saat menghadapi energi atribut api, Anda hanya dapat mengandalkan ketekunan Anda sendiri dan energi atribut yang untuk mengimbanginya. Secara keseluruhan, energi yang memiliki keuntungan besar saat menghadapi energi yin dan dingin. Dan ketika dihadapkan dengan energi yang disebabkan oleh api, seperti Gu Yan Ran, Wu Yu dan lainnya, mereka dapat langsung melawan dengan keberuntungan. Banyak penatua dan diaken di sekte tersebut mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Namun, karena orang dengan energi atribut yang terlalu langka, sulit bagi semua orang untuk mengatakan apapun untuk sementara waktu. Di antara mereka, seorang diaken dengan energi atribut S datang ke Fang Tianan khusus untuk melakukan tes di tempat. Hasilnya persis seperti yang dikatakan Fang Tianan. Fang Tianan dapat menahan invasi energi yang dikaitkan dengan S dengan lebih mudah daripada prajurit lain dengan atribut lain pada tingkat yang sama. Tampaknya kemampuan Fang Tianan untuk menaiki 100 anak tangga berkaitan erat dengan atribut energi di tubuhnya. Banyak orang di aula pertemuan berspekulasi seperti ini. Pada saat inilah Fang Tianan dengan jelas mengetahui bahwa energi atribut yang miliknya benar-benar merupakan musuh yin dan energi dingin. Kali ini, yang terjadi hanyalah perlawanan pada tingkat energi. Bagaimana jika itu terjadi dalam pertempuran nyata di masa depan apakah ada efek khusus seperti ini? Personil manajemen Sekte King Yun tidak memberikan kesempatan kepada Fang Tianan untuk memverifikasi. Bahkan penatua Fang tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di jalan itu. Karena Deng Baicuan belum menjelaskan semua ini. Apalagi ketika semua orang mendengar ada boneka manusia yang menghalangi jalan di setiap jalan, seorang lelaki tua berjanggut abu-abu di ruang pertemuan selalu memejamkan mata, namun tiba-tiba matanya melebar dan dia berseru kaget boneka kuno. Penatua Yun, apakah boneka kuno itu? Penatua Fang bertanya dengan heran. Tidak hanya Penatua Fang, tetapi semua orang di aula pertemuan sekarang memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Penatua Yun. Atau mereka tidak paham dengan kata wayang, atau mereka penasaran dengan kata kuno. Apapun yang terjadi, selama menyangkut zaman dahulu, manusia akan selalu memiliki keinginan untuk menjelajah. Wayang adalah arah yang selalu saya pelajari. Gumam Penatua Yun. Sebagai tanggapan, semua tetua dan pengurus di aula pertemuan mengangguk. Adapun orang yang dekat dengan Fang Tianan dan yang lainnya, Diakon Mo, yang telah bernegosiasi dengan Fang Tianan di Lembah Pegunungan Neter, Takut Fang Tianan dan yang lainnya tidak akan memahami situasinya, Jadi dia menjelaskan dalam asuara rendah kepada mereka Penatua Yun ini, Tidak hanya dia hebat dalam kultivasi, tetapi dia juga suka mengejar hal-hal aneh. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari beberapa hal aneh, Seperti formasi, faktor bakat, del. Sayang sekali saya tidak pernah bisa masuk. Penatua Yun menghela nafas, melihat keingin tahuan di mata semua orang, Dan berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, penggunaan boneka sangat umum. Punya ide begini, mereka yang terlibat tidak hanya bisa membuat wayang, Tapi bahan yang dipilihnya juga bisa berupa batu, logam, del. Kekuatan wayang juga ditentukan oleh kualitas bahan dan pembuatnya sendiri tingkat. Menurut pemahaman Anda, Penatua Yun, Bagaimana kinerja boneka manusia di gua warisan ini dalam hal kekuatan? Penatua Yun memandang ke pihak lain dengan sangat aneh dan berkata Bahkan jika boneka humanoid yang dapat mengerahkan kekuatan puncak alam manusia muncul sendirian, Kebanyakan dari kita yang hadir tidak akan takut. Tetapi jika 10 dari mereka muncul pada saat yang sama, Waktu, bagaimana kalau 1 atau 20? Uh, di akon yang menanyakan pertanyaan itu tertegun sejenak. Apa yang dikatakan Wu Yu dan yang lainnya hanyalah situasi boneka humanoid yang mereka temui. Dari sudut pandang efektivitas pertempuran, Karena Wu Yu dan yang lainnya berhasil lulus ujian boneka humanoid, Setidaknya, pertarungan sebenarnya dari boneka humanoid tersebut tidak sebaik murid dalam sekte King Yun. Dengan cara ini, meskipun semua orang penasaran dengan wayang kuno, Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Wu Yu dan yang lainnya juga mengatakan bahwa ada 15 jalur di seluruh gua warisan, Yang berarti setidaknya akan ada 15 boneka humanoid. Jika semua boneka ini muncul di depan kultifator yang sama, Belum lagi dia sebagai diaken, Bahkan tetua sekte manapun akan merasa tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Huff, Penatua Yun memarahi dengan lembut dan berkata, Jika tebakanku benar, boneka humanoid ini tidak sepenuhnya mengerahkan kekuatan tempur terkuat mereka saat menghadapi Xiao Wu dan yang lainnya. Menurutku juga begitu. Di antara 6 orang di Fang Tianan, Gu Yan Ran, Yang selama ini diam, tiba-tiba menyela dan berkata, Boneka humanoid yang kutemui, pada awalnya, Itu adalah kekuatan tempur yang ditampilkan benar-benar sebanding dengan orang sungguhan di alam Yuan bumi. Namun, setelah mengetahui bahwa kekuatanku hanya ada di alam Yuan manusia, Ia telah mengendalikan tampilan kekuatannya sendiri selama seluruh pertempuran, Membatasinya pada alam Yuan manusia. Ya, Wu Yu menggema dari samping, Jika saya tidak meminum ramuan itu dengan cerdik lagi pada saat itu, Sulit untuk mengatakan bahwa saya akan tersingkir di awal alam manusia Yuan. Deng Bai Chuan dan Fang Tianan, Yang juga memiliki pengalaman melawan boneka humanoid, Menganggup ketika mendengar ini. Apalagi saat Fang Tianan menghadapi boneka humanoid, Ia hanya merasa pihak lain berada pada level kekuatan gelap, Yang juga menunjukkan bahwa boneka tersebut akan menampilkan kekuatan berbeda untuk personel penguji yang berbeda. Selain itu, saat membicarakan hal ini, Wu Yu juga secara khusus menyebutkan, Ketiga kalinya saya meminum ramuan itu adalah ketika saya bertemu dengan para prajurit batu raksasa. Menurut apa yang dikatakan Penatua Yun, Para prajurit batu raksasa itu, Mereka juga harus menjadi boneka kuno. Kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada boneka manusia. Apakah ada prajurit batu raksasa? Penatua Yun segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Yu mengangguk setuju pada awalnya, Dan kemudian menceritakan bagaimana dia melewati lorong gua yang bersilangan Dan sampai ke istana surga gua warisan setelah melewati level boneka manusia. Dan bagaimana dia tiba-tiba muncul setelah pertempuran besar dengan batu-batu besar, Mereka harus mundur ke Aola. Meskipun Wu Yu tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan rasa malunya pada saat itu, Hanya dari narasinya, Bahkan Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan napas cepat Wu Yu Dan sedikit kegelisahan di hatinya Aola. Untungnya, semua orang tidak memperhatikan pikiran kecil Wu Yu, Sebaliknya, mereka sangat ingin tahu tentang prajurit batu raksasa yang baru. Untuk sementara waktu, mata banyak orang kembali terfokus pada Penatua Yun. Tanpa diduga, pada saat ini, Penatua Yun tiba-tiba berkata sambil tersenyum Haha, inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh teknik boneka kuno. Penatua Yun, bagaimana kita harus melawan boneka kuno ini dengan benar? Diakon Mo di sebelah Fang Tianan bertanya. Wayang? Alasan mengapa disebut wayang? Menunjukkan bahwa benda-benda ciptaan ini melakukan operasi sesuai dengan keinginan pemiliknya. Penatua Yun menjelaskan, Menurut rumor yang beredar, pada zaman dahulu, penggunaan wayang golek relatif umum, dan wayang golek adalah hal yang umum, diciptakan memiliki banyak kegunaan, ada yang digunakan untuk berperang, dan ada pula yang digunakan untuk membantu kehidupan. Dibantu hidup, Deacon Mo bergumam bingung. Iya, itu adalah hidup yang dibantu. Penatua Yun melanjutkan menjelaskan sambil tersenyum, seperti seorang pelayan, menjaga kesehatan sekte, atau membantumu memasak dan memasak, Bukankah ini bantuan juga beberapa wayang yang digunakan untuk membantu dalam budidaya? Pada dasarnya wayang dapat melakukan apapun yang dapat dilakukan oleh praktisi manusia. Bisakah kamu memurnikan obat mujarab? Tanya manajer toko obat mujarab yang asli. Tentu saja itu mungkin. Penatua Yun mengangguk, dan kemudian menambahkan, Namun, itu hanya dapat digunakan untuk memurnikan beberapa ramuan paling dasar, dan menetapkan beberapa prosedur pemurnian ramuan reguler untuk boneka tersebut, bisa meneliti dan meningkatkan secara mandiri, itu tidak mungkin. Oh, manajer toko ramuan tidak bisa menahan nafas lega. Jika kemunculan wayang kuno benar-benar cukup untuk menggantikan manusia penggarap, maka dunia ini akan nyaman, dan niscaya akan ada lebih banyak krisis. Alasan mengapa wayang kuno mempunyai kata wayang, justru karena tidak memiliki pemikiran yang mandiri. Penatua Yun melihat bahwa setiap orang tampaknya cukup tertarik dengan boneka kuno, dan dia telah melakukan penelitian tentang hal itu dalam hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dalam pidato berikut, Fang Tianan dan yang lainnya mempelajarinya melalui penjelasan penatua Yun informasi tentang wayang golek kuno. Terlepas dari apakah itu boneka yang terbuat dari bahan apapun, ada satu bagian terpenting yang mengontrol perilakunya dan menentukan efektivitas tempurnya. Bisa berupa kepala, tangan, atau bahkan benda apapun yang tersembunyi di tubuh boneka. Jika Anda tidak dapat menghancurkan bagian ini secara akurat selama pertarungan dengan boneka tersebut, tidak peduli bagaimana Anda mengalahkan boneka tersebut, pada akhirnya boneka tersebut akan pulih dengan cepat. Ini adalah situasi ketika Guyanran berada di Aula Gua Warisan, dan prajurit batu raksasa yang telah diakalahkan sebelumnya dapat muncul di hadapannya lagi. Selain itu, Penatua Yun juga menjelaskan bahwa meskipun kekuatan wayang mempunyai hubungan tertentu dengan tingkat pembuatnya, namun lebih berkaitan dengan kualitas bahan yang digunakan untuk membuat bagian-bagian penting dari wayang tersebut. Terutama struktur internalnya telah hilang sejak zaman kuno dan berangsur-angsur hilang dalam sungai panjang sejarah. Saat ini, beberapa sekte besar dan kekuatan yang kuat mungkin memiliki beberapa boneka yang tersisa, atau mungkin boneka yang ditemukan dari beberapa reruntuhan kuno. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui metode pengendalian spesifik dan kekuatan boneka tersebut. Karena alasan ini, Penatua Yun menghela nafas dengan sadar baiklah, alangkah baiknya jika kalian dapat membawa beberapa boneka dari Gua Warisan. Namun, Penatua Yun hanya menghela nafas. Tidak ada boneka di seluruh sekte King Yun, dan hal yang sama berlaku untuk sekte seperti sekte Bi Hai dan Geng Tai Hang. Namun, Fang Tianan dan lainnya, kecuali Gu Yan Ran, di Gua Warisan, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan boneka-boneka ini, apalagi cara melaksanakannya. Oleh karena itu, bahkan ketika Penatua Fang dan yang lainnya mendengar ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan boneka, meskipun mereka harus mengeluarkan sejumlah uang, sekte King Yun akan bersedia melakukannya. Namun saat ini Gua Peninggalan sudah ditutup seluruhnya. Jika ingin dibuka kembali, niscaya hanya hayalan belaka. Jika warisan di Gua Warisan diperoleh oleh seseorang, maka menurut kesimpulan Penatua Fang dan yang lainnya, Gua Warisan ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Dengan cara ini, rencana untuk memasuki Gua Warisan lagi dan mendapatkan boneka secara alami menjadi sia-sia. ... Elder Yun, saya ingin bertanya, jika Anda dapat menemukan bagian inti boneka tersebut dengan akurat, apakah Anda hanya perlu membawa bagian inti ini untuk mendapatkan boneka tersebut? Gu Yan Ran tiba-tiba berkata saat ini, bertanya dalam asuara. Oh Penatua Yun tidak bisa menahan matanya berbinar ketika dia mendengar ini, dan berkata, mungkinkah? Tidak. Gu Yan Ran menggelengkan kepalanya, jelas mengetahui apa yang dimaksud Penatua Yun, dan berkata, saya baru saja mengalahkan seorang prajurit batu raksasa dan menemukan bahwa seluruh wujudnya runtuh. Namun, di tangannya senjata itu masih bersinar cemerlang, hanya karena berbicara tentang ini, Gu Yan Ran juga menghela nafas dengan sedikit penyesalan, senjata yang digunakan oleh prajurit batu raksasa itu adalah tombak. Saya tidak tertarik dengan senjata jenis ini, jadi saya tidak mengambilnya dengan mudah. Menurut apa yang Anda katakan, sangat mungkin bahwa senjata di tangan boneka prajurit batu raksasa ini adalah kunci untuk mempertahankan pengoperasian boneka tersebut. Penatua Yun memukul sudut mulutnya, memikirkannya, dan berkata, tapi, kalian semua mengatakannya, senjata di tangan setiap prajurit batu raksasa berbeda-beda. Bahkan di zaman kuno, jika Anda ingin membuat begitu banyak boneka, Anda perlu membuat senjata khusus dan keterampilan tempur yang sesuai untuk mereka. Ini sangat sulit. Jadi, senjata mereka mungkin merupakan bagian penting, tapi menurut saya pasti ada hal lain yang tidak kita ketahui. Oh, Gu Yanran mengangguk. Ekspresi kesal di wajahnya melunak. Dan Fang Tianan berpikir bahwa di jalan, melalui kekuatan cairan yang, dia menghancurkan kepala boneka humanoid dalam satu gerakan, dan akhirnya mendapatkan pedang panjang boneka humanoid dan batu humanoid yang berasal dari tubuh boneka humanoid tersebut. Dalam keadaan pada saat itu, Fang Tianan hanya memperhatikan benang cian dan titik cahaya cian pada batu berbentuk manusia, dan berspekulasi bahwa itu adalah seperangkat seni bela diri yang dapat dipraktikkan lintas level analisis Yun saat ini. Fang Tianan mau tidak mau mulai berpikir, mungkinkah merakit kembali boneka dengan menggabungkan pedang panjang dan batu humanoid. Fang Tianan belum tahu banyak tentang pintu masuk di sini. Lagi pula, jika keduanya bisa dikembalikan menjadi boneka humanoid hanya dengan menyatukannya, lalu dalam keadaan saat itu, bagaimana boneka humanoid ini bisa langsung roboh karena kepalanya dikalahkan. Melihat Deng Baicuan, Wu Yu, dan Gu Yanran tidak menyebutkan fakta bahwa Fang Tianan sedang memegang pedang panjang di aula gua warisan, Fang Tianan tentu saja senang untuk tidak menyebutkannya. Bagi Fang Tianan, jika dia bisa menjelaskan lebih sedikit tentang semua yang dia ketahui tentang gua warisan, dia harus berbicara lebih sedikit. Terlebih lagi, batu aneh berbentuk manusia dan pedang panjang sekarang berada di tanda batas di dalam tubuh Fang Tianan. Jika Anda mengeluarkannya sekarang, Anda tidak dapat menjelaskannya, dan Anda perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk menjelaskannya. Fang Tianan tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki token batas yang mirip dengan tas penyimpanan, bukan. Mengenai apakah mungkin untuk memasang kembali boneka humanoid, Fang Tianan hanya bisa memikirkannya nanti, ketika dia sendirian. Ketika Deng Baicuan memberitahu bahwa setiap prajurit batu raksasa di aula terkondensasi menjadi titik cahaya, dan kemudian tersebar ke empat pilar aula dan kekosongan di tengahnya, mata semua orang melebar dan mereka merasakan tampilan yang luar biasa. Penatu Ayun mengerutkan kening dan menghela nafas memang benar demikian. Senjata di tangan boneka prajurit batu raksasa bukanlah bagian paling penting dari boneka tersebut. Jika tidak, titik cahaya itu tidak akan dapat secara langsung memadukan dan mengecilkan senjata tersebut, tapi harus dibenamkan ke dalam senjatanya terlebih dahulu. Narasi Deng Baicuan juga terhenti setelah mendengar desahan Penatu Ayun. Seorang diaken dari Sekte King Yun bertanya dengan cemas apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, seperti ketika saya memasuki gua warisan sebelumnya, saya sepertinya ditarik oleh energi aneh dan memasuki dunia baru. Deng Baicuan mengenang sambil berbicara, saya tidak tahu apa tujuan spesifiknya tempat ada air laut di segala penjuru. Saya berjuang lama dan menempuh jarak yang jauh untuk menjelajah, tetapi akhirnya, seolah-olah saya kembali ke masa lalu dan kembali ke tempat ramuan itu dikumpulkan. Di dalam kamar, saya melihat semua orang muncul satu demi satu dan kemudian meninggalkan gua warisan. Dengan kata lain, seseorang memperoleh warisan terakhir pada saat itu diakon Mo di samping Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jika tidak, ujiannya tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Haha, belum tentu demikian. Penatu Ayun menyentuh janggut putihnya dan berkata, mungkin energi yang menjaga pengoperasian gua warisan tiba-tiba habis, atau mungkin, ada di antara kalian, larangan telah disentuh, atau bahkan waktu ujian telah berakhir, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang lulus seluruh ujian, del. Di mana kalian bertiga, Penatua Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Gu Yanran, Wu Yu, dan Fang Tianan. Narasi-narasi sebelumnya pada dasarnya dimulai dari Deng Bai Chuan, kemudian beberapa orang lainnya menambahkan penjelasan tambahan, atau menyebutkan beberapa hal yang diabaikan Deng Bai Chuan, atau perbedaan antara pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain. Ketika Gu Yanran mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Fang Tianan mengangguk, mengatakan bahwa situasi yang dia hadapi dengan Deng Bai Chuan kira-kira serupa. Sebaliknya, Wu Yu berkata sambil tersenyum tempat saya tiba juga dikelilingi oleh air laut di semua sisinya. Tahukah Anda, atribut bakat kita adalah atribut api, dan air laut cukup mengganggu, direndam dalam air laut, dan pantai tidak terlihat sekilas. Ceritakan hal yang penting, seorang diaken menyarankan. Poin kuncinya, Wu Yu tertegun, lalu mengangkat bahu dan berkata, apa yang baru saja saya katakan adalah poin kuncinya. Air laut di sini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Namun, setelah berendam dalam waktu lama, saya merasa lebih baik penemuan. Apa yang kamu temukan, tanya di akun yang pertama kali menyarankannya. Hanya saja air laut di sini berbeda. Wu Yu berkata dengan tenang, aku samar-samar bisa merasakan ada sedikit bau obat di air laut. Jadi, aku menyimpannya Anda mengeluarkan beberapa botol dan kotak dari tangannya. Peralatan ini tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan kegunaannya tentu saja sangat berbeda. Ada yang digunakan untuk menyimpan ramuan, ada pula yang digunakan untuk menampung beberapa kosmetik sehari-hari anak perempuan, seperti parfum, pernak pernik, del. Itu membuka mata bagi Fang Tianan. Awalnya, Fang Tianan berpikir bahwa hanya gadis-gadis di dunia sekuler yang akan menggunakan ini. Tanpa diduga, di antara murid-murid dalam Sekte King Yun, sebenarnya ada murid perempuan yang akan membawa ini. Terutama tampilan halus dari botol dan kotak yang dikeluarkan Wu Yu, saya khawatir harganya cukup mahal hanya dari segi biaya, bukan? Sebaliknya, Wu Yu sendiri tampak acuh-ta'acuh di bawah tatapan banyak mata. Di aula pertemuan Sekte King Yun, banyak personel manajemen dengan hati-hati mengidentifikasi air laut yang terkandung dalam peralatan yang dibawa oleh Wu Yu. Terakhir, pengelola toko ramuan tersebut menyimpulkan bahan-bahan dalam obat ini memang mengandung bau banyak obat, dan sebagian besar digunakan untuk memperbaiki fisik seorang praktisi, itu memiliki manfaat yang besar. Oh, kenapa aku tidak berpikir untuk mengeluarkan sebagian air laut ini? Setelah mendengar ini, Deng Bae Chuan menyentuh hidungnya dan berkata dengan sedikit penyesalan. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu bodoh. Bisa dibilang saat itu dia baru mendapat ide dan tiba-tiba terpikir untuk mengambil air laut. Secara khusus, meskipun Wu Yu memiliki pengalaman dalam memurnikan ramuan, dia pasti masih ragu dengan komposisi air laut. Dalam hal ini, air laut ini kemungkinan besar merupakan kumpulan ramuan yang dibentuk dari waktu ke waktu oleh lelaki tua yang meninggalkan warisannya selama proses pemurnian ramuan. Pada saat ini, Penatua Fang merenung sedikit dan berkata, kami juga memiliki kumpulan pil di sekte King Yun. Haha, ini berbeda. Penjaga toko ramuan berkata, kolam ramuan sekte kita tidak dapat dibandingkan dengan kolam ramuan di gua warisan dalam hal waktu pembentukan. Selain itu, tingkat ramuan yang dimasukkan adalah, kualitas, dan kuantitas juga lebih rendah. Oleh karena itu, air kolam ramuan sekte kami tidak boleh memiliki efek meningkatkan fisik seorang kultifator. Apakah ada cara untuk memperbaikinya? Serius, Penatua Fang sangat menantikan kenyataan bahwa air di kolam ramuan dapat meningkatkan fisik seorang kultifator. Pada dasarnya ini sulit. Manajer toko ramuan memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, bahkan jika kita mempelajari dan memahami jenis ramuan tertentu yang terkandung di bagian air laut ini, kita masih harus memikirkan untuk mencapai efek akhir. Ini sangat sulit. Memerlukan waktu pencucian yang lama dan persediaan ramuan yang konstan. Kami tidak punya pilihan dalam hal waktu. Apakah ada masalah dengan jumlah ramuan yang disediakan? Ini tergantung pada strategi pengembangan sekte tersebut. Manajer toko obat mujarab berkata sambil tersenyum, Saat ini, obat mujarab yang dimasukkan ke dalam kumpulan obat mujarab sekte kami semuanya telah gagal selama proses pemurnian, obat mujarab yang habis. Jika Anda berhasil memasukkan obat mujarab yang telah dimurnikan ke dalam kumpulan obat mujarab, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Tidak mungkin bagi alkemis manapun untuk langsung melemparkan ramuan tersebut ke dalam kolam alkimia setelah menyempurnakan ramuan yang berhasil, kecuali ia memiliki tujuan khusus. Fang Tianan berpikir bahwa bahkan orang tua yang meninggalkan warisan gua surga tidak akan memasukkan semua ramuan yang berhasil ke dalam kumpulan ramuan pada awalnya, paling banyak, ketika dia memutuskan untuk meninggalkan warisan, dia akan memasukkan sisanya ke dalam tubuhnya sebagian besar ramuan yang turun dibuang ke air kolam. Dengan cara ini, setelah puluhan ribu tahun berevolusi, ramuan di kolam-ramuan akhirnya memiliki efek meningkatkan fisik seorang kultifator. Menurut informasi yang saya pelajari, tidak ada kolam obat mujarab di sekte manapun yang dapat mencapai efek ini. Pengurus ruang alkimia berkata dengan ringan, jika ada kolam obat seperti itu, sekte ini pasti terkenal di mana-mana dunia untuk waktu yang lama. Uyu mengambil kembali air kolam ramuan miliknya satu persatu dari tangan personel manajemen sekte. Ketika Uyu berjalan ke arah pengurus apotek ramuan, pramugara memandang Uyu dengan persetujuan, mengangguk dan berkata simpanlah air kolam ini dengan baik. Jika waktunya tepat, seolah-olah Anda akan menerobos dunia nyata, atau mungkin sebelum Anda bersiap untuk melatih keterampilan tertentu, menambahkan air kolam ke dalam makanan harian Anda akan membantu latihan Anda. Baiklah, terima kasih atas pengingatnya, pramugara. Uyu mengangguk dengan hormat. Dapat dikatakan bahwa ketika semua orang di aula pertemuan memandang Uyu, mata mereka menunjukkan rasa iri. Mengesampingkan untuk saat ini, orang-orang seperti Deng Baicuan yang awalnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan air kolam ramuan adalah dua murid sekte luar di samping Fang Tianan. Dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang, dan juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan ketika melakukan terobosan. Air kolam seperti itu tidak bisa lagi digambarkan dengan kata air kolam, melainkan dapat digambarkan sebagai obat mujarab dengan efek khusus. Lebih akurat. Bahkan para tetua dan diaken sekte tersebut merasa emosional. Bawahan siapa yang memiliki sedikit orang yang perlu menggunakan air kolam ini? Kakak senior, aku baru saja melihat ekspresi ragu-ragumu. Apakah kamu punya keuntungan khusus di gua warisan ketika Uyu kembali ke tempat duduknya dan menenangkan diri? Dia tiba-tiba menoleh, bertanya pada Gu Yan Ran di sampingnya, bisa mungkinkah warisan di gua warisan diperoleh olehmu, kakak perempuan? Tiba-tiba, semua orang di aula pertemuan, termasuk Penatua Fang dan yang lainnya, semua memandang ke arah Gu Yan Ran. Meski semua orang bisa berkumpul di aula pertemuan, masih banyak orang yang berspekulasi, siapa di antara 15 orang yang memasuki gua warisan yang mendapatkan warisan terakhir, bukan? Tidak, Gu Yan Ran berkata dengan negatif, tempat yang aku masuki dikelilingi oleh air laut di semua sisinya. Terlebih lagi, aku sedikit menyesal karena tidak mengumpulkan sebagian air laut seperti yang kamu lakukan. Nada suara Gu Yan Ran masih agak dingin, namun makna kata-katanya masih sedikit main-main. Ketika Uyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya, merasa sedikit bangga tetapi juga sedikit gelisah. Sebaliknya, setelah mendengar ini, Deng Bai Chuan, murid sekte dalam lainnya, mau tidak mau mencerahkan matanya dan terus menatap Gu Yan Ran, seolah pihak lain belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Benar saja, ketika beberapa orang di aula pertemuan merasa sedikit kecewa di dalam hati mereka, suara Gu Yan Ran terdengar lagi namun, ketika saya di laut, saya memilih arah penjelajahan, dan Anda juga sama, adalah, aku terus bekerja keras. Turun, diakon Mo, yang berada di samping Fang Tianan, tertegun sejenak ketika mendengar ini. Kemudian dia bertepuk tangan dan berkata, seolah tiba-tiba tercerahkan, ya, seharusnya ke bawah. Kenapa? Wu Yu bertanya dengan cepat, dan Deng Bai Chuan juga cukup penasaran. Ujian untukmu di gua warisan harus memiliki batasan waktu, atau batasan kekuatanmu. Diakon Mo menjelaskan, laut yang kamu lihat tidak ada habisnya, dan kamu ingin menemukan target yang tepat di laut. Dan arahnya, tidak diragukan lagi sangat sulit. Dan tentu saja tidak ada cara untuk naik ke langit, satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak peluang adalah dengan turun. Tapi, apakah kamu masih bisa bernafas di laut? Deng Bai Chuan bertanya saat ini. Saya juga mencoba turun, tetapi setiap kali saya tidak mencapai dasar, saya harus keluar dari laut untuk mengambil nafas. Petik 2. Benar? Bahkan tidak ada ikan atau apapun di air laut. Wu Yu berkata dengan marah, Apakah ini benar-benar sunyi senyap? Kalau tidak, apakah saya perlu mengambil air laut? Diakon Modan yang lainnya mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke Gu Yan Ran. Sejak Gu Yan Ran menyebutkannya, dia pasti akan menemukan sesuatu di air laut. Kalau tidak, dengan temperamen Gu Yan Ran, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyela saat ini? Titik 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 titik. Jika Anda ingin memastikan kemampuan Anda untuk bergerak di air laut dan mencoba menjaga pernafasan Anda, itu adalah satu aspek. Aspek lain, Pena Tuafang membuka mulutnya dan menjelaskan, kecepatan menyelam juga merupakan aspek lain. Ya, Gu Yan Ran menganggup dan berkata, dalam beberapa percobaan pertama, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa di air laut. Namun, suatu kali, saya menemukan bahwa di dasar air laut, ada area yang bersinar, cahaya putih. Apakah kamu sudah sampai di area itu? Diakon Mo bertanya dengan gugup. Tidak, Gu Yan Ran menggelengkan kepalanya, mungkin penetrasi cahaya di area itu relatif kuat. Meski bisa dilihat dari kejauhan, tapi sulit dijangkau. Aku mencobanya beberapa kali, tapi tidak ada hasil. Fang Tianan mendengarkan dari samping dan bertanya-tanya dalam benaknya bahwa kekuatan Gu Yan Ran tampaknya yang paling kuat di antara 15 orang yang memasuki gua warisan. Ia sebenarnya bisa melihat keberadaan daging berwarna putih susu dari kejauhan hanya dengan mengatur nafasnya. Kalau memang ingin dibicarakan, meski bagian atas air laut juga ada di kolam ramuan, namun yang jelas hanya bagian putih susu saja yang menjadi inti dari kolam ramuan tersebut. Fang Tianan tidak akan pernah bisa mencapai area itu tanpa dukungan dua energi binatang ibel yang aneh. Yang membuatku aneh adalah sebelum keluar dari gua warisan, aku melihat dari kejauhan area yang memancarkan cahaya putih menyusut dengan cepat. Gu Yan Ran memikirkannya dan berkata, dan, pada saat itu, pikiranku tampak terkena seberkas cahaya, dan kemudian banyak informasi muncul begitu saja. Oh Pramugara di toko obat mujarab segera bertanya dengan penuh semangat, apakah ini tentang memurnikan obat mujarab? Dapat dikatakan bahwa setelah semua orang di aula pertemuan pada dasarnya menyadari bahwa air laut adalah kolam ramuan di dalam gua warisan, semua orang di sekte yang mencoba memurnikan ramuan sangat menantikannya, kemunculan alkimia kuno. Sebaliknya, orang lain hanya menganggap pengalaman Fang Tianan dan orang lain di gua warisan sebagai anekdot. Dari pertemuan Gu Yan Ran di gua warisan, ia memperoleh beberapa informasi tentang cara mengidentifikasi kualitas ramuan. Fang Tianan berpikir bahwa itu pasti ada hubungannya dengan fakta bahwa Gu Yan Ran berada di kolam ramuan di gua warisan pada saat itu. Bagaimanapun, bagian paling istimewa dari keseluruhan kumpulan ramuan adalah inti dari khasiat obat ramuan tersebut. Pada saat itu, ramuan putih susu itu tiba-tiba mengalir ke dasar kolam ramuan, dan keributannya pasti sangat besar. Fang Tianan tidak dapat menjamin bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Jika Fang Tianan tidak memperoleh kartu batas sebelum memasuki gua warisan, mustahil untuk mengatakan bahwa di antara 15 orang yang memasuki gua warisan, bakat dan kualifikasi Gu Yan Ran adalah yang paling cocok untuk lelaki tua yang meninggalkan gua warisan. Gua warisan, meski begitu, ekspresi Fang Tianan saat memandang Gu Yan Ran cukup aneh. Tampaknya Fang Tianan telah merampas warisan yang semula milik Gu Yan Ran. Namun, dalam keadaan seperti itu, Gu Yan Ran masih bisa memperoleh sebagian informasi dari saripati ramuan putih susu, yang benar-benar mengejutkan Fang Tianan. Selanjutnya, staff senior dari Sekte King Yun, terutama manajer toko ramuan, menanyakan secara spesifik tentang informasi yang diperoleh Gu Yan Ran, karena terkait dengan panen Gu Yan Ran, dan sisanya tidak relevan persatu. Adapun Fang Tianan dan lima anggota lainnya, di bawah kepemimpinan di akonmu, mereka kembali ke kaki Sekte King Yun. Pokoknya kamu bisa memasuki gua warisan, bakat dan atributmu telah terbukti dengan baik. Di akonmu berkata, selain itu, bisa memasuki gua warisan juga mewakili bakat bawaan Sekte tersebut, sebagian dari hadiah berdasarkan kinerjamu di gua warisan. Wow, apakah ada hadiahnya? Wu Yu pura-pura terkejut. Kamu, di akonmu jelas memahami karakter Wu Yu dengan sangat baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jika kamu bersedia menukarkanku sebagian air laut di kolam ramuan, aku bisa memberi anda lebih banyak privasi. Apakah anda ingin lebih banyak hadiah? Uh, Wu Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu lupakan saja. Saat berbicara, Wu Yu masih terlihat waspada dan tanpa sadar mengencangkan pelukannya, seolah dia takut di akonmu akan langsung merebutnya saat ini. Melihat Fang Tianan dan yang lainnya, mereka terkekeh. Saya tidak akan banyak bicara tentang sisanya. Di akonmu menyimpulkan, setelah anda memiliki kesempatan ini, anda harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam hal kekuatan dan berbuat lebih banyak untuk kontribusi Sekte. Kami pasti akan bekerja keras. Beberapa orang memberikan tanggapan yang tidak merata. Haha, oke, ayo kita lepaskan. Di akonmu melambaikan tangannya dan berkata, semua orang harus berusaha untuk tidak menyebarkan rahasia yang terjadi di Gua Warisan. Jika ada teman yang bertanya, besok, Sekte akan menyusun catatan yang sesuai dan mempublikasikannya. Semua orang bisa menafsirkannya berdasarkan informasi itu. Oke, Fang Tianan dan tiga murid Sekte luar lainnya secara alami mengangguk dengan serius. Ekspresi wajah kedua murid dalam, Wu Yu dan Deng Bai Chuan, agak tidak setuju saat ini. Status yang berbeda juga memiliki hak yang berbeda untuk berbicara dalam Sekte tersebut. Jika murid dari Sekte luar, atau bahkan murid biasa, bertanya, tentu saja setiap orang harus mengikuti informasi yang disebarkan oleh Sekte tersebut secara terbuka. Dan jika ada murid dari Sekte dalam yang bertanya, meskipun mereka perlu menjelaskan lebih banyak, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah diakon mau pergi, Deng Bai Chuan bersiap untuk bangun dan kembali ke kediamannya. Sebagai murid dalam dari Sekte King Yun, dia jarang berkumpul dengan murid luar di hari kerja. Hal ini berlaku baik dalam kultivasi maupun dalam lingkungan sosial. Wu Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Fang Tianan, saya ingat kamu mengatakan bahwa kamu baru saja menjadi murid luar, kan? Tiba-tiba, dua murid Sekte luar yang berdiri di samping Fang Tianan juga memandang Fang Tianan dengan heran. Murid luar dari Sekte King Yun secara alami jumlahnya jauh lebih kecil daripada murid biasa. Namun, tidak seperti murid dalam, yang semuanya cukup akrab satu sama lain, sebagian besar murid luar berkumpul bersama dalam kelompok kecil. Mereka yang memiliki kekuatan untuk mendekati orang-orang nyata di alam renyuan, atau yang berpikir bahwa bakat mereka luar biasa dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi murid-murid dalam, pada dasarnya tidak mau tinggal bersama murid-murid luar biasa. Jika promosi dari murid biasa ke murid Sekte luar dapat dicapai dengan mengandalkan usaha sendiri, ketekunan, del, dan melalui akumulasi waktu, maka promosi dari murid Sekte luar ke murid Sekte dalam memerlukan peluang dan bakat luar biasa. Selain itu, banyak juga yang dipromosikan menjadi murid luar Sekte tersebut setiap bulannya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang saling mengenal satu sama lain. Tampaknya selain Fang Tianan, dua murid Sekte luar lainnya yang bisa memasuki gua warisan tidak mengenal mereka sebelumnya. Setelah pengalaman ini, keduanya saling mengenal. Secara alami, kami akan sering berhubungan dalam jalur kultivasi di masa depan. Awalnya, kedua orang ini masih berharap untuk membentuk aliansi dengan Fang Tianan. Lagi pula, dengan kejadian memasuki gua warisan bersama-sama, ketiganya bisa dianggap berbagi beberapa rahasia kecil. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Fang Tianan baru saja dipromosikan menjadi murid luar, mereka berdua sedikit terkejut. Sepertinya saya belum pernah mendengar ada orang di Sekte yang menjadi murid Sekte luar secara langsung karena bakatnya yang luar biasa baru-baru ini. Uh, ya, Fang Tianan tersenyum pahit ketika mendengar ini, merentangkan tangannya dan berkata, pada hari sebelum memasuki gua warisan, saya baru saja mengumpulkan seribu poin kontribusi dan mendapatkan plat identitas saya. Sepertinya keberuntunganmu sangat bagus. Salah satu murid Sekte luar berkata sambil tersenyum penuh arti, jika kamu bukan murid Sekte luar, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki gua warisan. Kemudian, prajurit itu dengan sungguh-sungguh mengulurkan tangan kanannya dan berkata, mari kita saling mengenal lagi. Nama saya Xiao Ruo, dan yang ini Zai Jianming. Namaku Fang Tianan. Fang Tianan mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangan orang lain dan mengangguk sedikit. Namun, karena Anda memiliki bakat seperti itu, mengapa Anda perlu mengumpulkan poin kontribusi Sekte untuk dipromosikan menjadi murid Sekte luar? Zai Jianming tampaknya tidak keberatan bahwa dia baru saja bertemu Fang Tianan dan bertanya langsung kepadanya. Saat kamu masih muda, selalu baik untuk bekerja lebih keras dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Fang Tianan tidak dapat dengan jujur mengakui bahwa dia hanya memiliki energi yang setelah menyerap energi dari batu sumber cahaya beberapa bulan yang lalu. Bukan selain itu, ketika saya pertama kali datang ke kota King Yun, bakat saya tidak terlalu tinggi. Tampaknya bakat saya terus meningkat seiring dengan pendalaman latihan. He he, biar ku bilang saja. Uyu berkata sambil tersenyum, melihat betapa mudanya dirimu, cukup bagus menjadi murid Sekte luar. Teruslah bekerja keras, aku sangat optimis padamu. Setelah mengatakan itu, Uyu bertingkah seperti kakak perempuan dan menepuk bahu Fang Tianan. Fang Tianan terdiam, sekarang kamu memiliki teman baru, sebagai murid Sekte luar, jika kamu tidak mengerti apapun, kamu dapat bertanya kepada mereka. Kakak senior, saya akan mengambil langkah pertama, masih ada masalah, ingatlah untuk mencariku. Baiklah, terima kasih, kakak perempuan. Fang Tianan diam-diam merasa bersyukur di dalam hatinya. Tidak heran, Wu Yu tiba-tiba menyebutkan bahwa Fang Tianan baru saja dipromosikan menjadi murid Sekte luar saat ini. Daking memiliki ide untuk mendukung Fang Tianan dan membantu Fang Tianan memperluas jaringan kontaknya. Setelah menerima jaminan Wu Yu, Xiao Ruo dan Zai Jianming secara alami dapat memahami bahwa Wu Yu sangat menghargai Fang Tianan. Sebagai murid Sekte luar, jika ia dapat dikenali oleh murid Sekte dalam, Niscaya akan sangat membantunya dalam budidayanya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Yah, karena Tianan kamu baru saja dipromosikan menjadi murid Sekte luar, kamu pasti tidak tahu banyak tentang kondisi kehidupan kami murid Sekte luar. Setelah Deng Baicuan dan Wu Yu mengucapkan selamat tinggal, Xiao Ruo berkata kepada Fang Tianan, dia berkata, kamu kembali ke kota King Yun dulu dan membereskan apa yang perlu dikemas. Lalu, kita akan bertemu di pavilion Juxian di depan. Ini tidak akan terlalu merepotkan kalian berdua, kan, Fang Tianan berkata ragu-ragu. Tidak terlalu merepotkan, Xiao Ruo berkata sambil tersenyum, di hari kerja, kita sering berkumpul di pavilion Juxian. Apalagi kali ini, setelah keluar dari gua warisan, jika Sekte ada berita baru di dalam pasti akan terjadi, disebarkan di pavilion Juxian. Pada saat itu, kita juga akan dapat memahami apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Ya, mendengar ini, Fang Tianan mengangguk setuju. Setelah kedua pihak berpisah, Fang Tianan kembali ke kota King Yun lagi, dan merasa emosional di rumah tempat dia tinggal. Perjalanan ini berlangsung selama sebulan. Dari segi waktu hampir sama dengan pengalaman biasanya. Namun, hal-hal yang dialaminya mengharuskan Fang Tianan untuk mencernanya dalam waktu yang lama. Berpikir dalam benaknya bahwa Xiao Ruo dan Zai Jianming tidak dapat dibiarkan menunggu terlalu lama, Fang Tianan dengan cepat membuka kompartemen rahasia di bawah tanah dan mengumpulkan semua barang yang tersembunyi di dalamnya ke dalam token batas. Selain itu, hanya ada beberapa kebutuhan sehari-hari seperti itu sebagai pakaian. Fang Tianan menemukan bagasi dan mengemas semuanya. Setelah memikirkannya, Fang Tianan mengeluarkan pedang panjang yang diperoleh di gua warisan dari tanda batas. Sebagai seorang pejuang, Fang Tianan tidak terlalu memperhatikan penggunaan senjata. Di masa lalu, kekuatan Fang Tianan selalu berada di level Mingjin, yang baru saja dia masuki. Jika dia tidak bertukar seni bela diri dari sekte tersebut, akan sulit untuk menampilkan apa yang disebut ilmu pedang yang sangat indah. Pada dasarnya masih fokus pada keterampilan dasar pedang, dasar tinju dan sejenisnya. Bahkan jika Anda telah melatih keterampilan pedang, Anda tidak akan dapat menampilkan kekuatan keterampilan pedang karena level Anda yang rendah. Setelah mencapai alam Anjin, Fang Tianan bekerja keras untuk mendapatkan poin kontribusi dari sekte tersebut dan ingin menjadi murid sekte luar sesegera mungkin. Oleh karena itu, pada tahap ini, Fang Tianan tidak melatih keterampilan pedang khusus apapun. Hanya dalam proses pelatihan, saya diam-diam merasakan perubahan kekuatan yang disebabkan oleh peningkatan di dunia nyata. Sekarang, Fang Tianan sudah menjadi pejuang di alam Hua Jin. Sejauh menyangkut status Fang Tianan sebagai murid sekte luar, tingkat alam ini hanya dapat dianggap cukup memuaskan. Sebagian besar murid luar dari sekte King Yun berada di alam Hua Jin. Xiao Ruo memang seperti ini, begitu pula Zai Jianming. Kedua orang ini bersedia berteman dengan Fang Tianan. Di satu sisi, mereka telah memasuki gua warisan bersama. Di sisi lain, Fang Tianan mendapat pengakuan dari Wu Yu, seorang murid sekte dalam belum sampai di sana. Kekuatan Fang Tianan juga telah mencapai tingkat transformasi. Jika Fang Tianan saat ini hanyalah seorang pejuang di alam Mingjin, kecuali bakat Fang Tianan luar biasa, jika tidak, bahkan murid luar biasa pun tidak akan mau bersama Fang Tianan. Pada analisa terakhir, kekuatan adalah faktor paling mendasar dalam mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Pavilion Juxian adalah sebuah restoran yang terletak di tempat berkumpul di kaki gunung sekte King Yun. Biasanya, tempat ini lebih merupakan tempat berkumpulnya banyak murid luar dari sekte King Yun. Juxian Pavilion juga mendapatkan namanya dari sini. Dikatakan bahwa loteng ini sudah muncul ketika sekte King Yun pertama kali didirikan. Identitas Master Pavilion terus berubah seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menebak identitas spesifik dari Master Pavilion masih sebuah konsensus telah terbentuk bahwa kemunculan Pavilion Juxian pasti memiliki hubungan yang baik dengan sekte King Yun. Siapa yang mengizinkan berita apapun tentang sekte King Yun, apakah itu pengumuman misi sekte atau banyak gosip, dapat langsung ditangkap di Pavilion Juxian. Ketika Fang Tianan masuk ke Pavilion Juxian dengan barang bawaan di punggungnya, ada kerumunan di dalam. Fang Tianan dengan hati-hati melihat ke lobi di lantai pertama, tetapi tidak melihat Xiao Ruo dan Zai Jianming, jadi dia bersiap untuk berjalan ke lantai dua. Tanpa diduga, ketika mendekati tangga, seorang pelayan mengulurkan tangan untuk menghentikan Fang Tianan dan bertanya, saya rasa ini pertama kalinya Anda datang ke Pavilion Juxian, bukan? Fang Tianan mengangguk dan tanpa sadar menimbang barang bawaannya. Seniman bela diri yang baru saja menjadi murid sekte luar tidak diperbolehkan memasuki lantai dua Pavilion Juxian. Pelayan itu menjelaskan dengan wajar. Jelas? Ini bukan pertama kalinya pelayan ini menemui hal seperti itu. Apakah ada aturan seperti itu? Fang Tianan tertegun, melihat ekspresi serius pelayan itu dan berkata, maaf, naik ke atas dan lihat apakah Xiao Ruo dan Zai Jianming ada di sana. Saya tidak menemukannya di lantai pertama. Xiao Ruo, pelayan itu jelas sangat terkejut saat mendengar ini. Kemudian dia menatap Fang Tianan dengan mata aneh, menarik tangannya dan berkata, kalau begitu naiklah, Xiao Ruo sudah ada di lantai dua. Apakah mungkin untuk naik lagi, Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkannya. Tampaknya reputasi Xiao Ruo di antara para murid sekte luar tidaklah kecil. Jika tidak, bahkan pelayan di pavilion Juxian tidak akan mengenalnya dan bersedia menjual bantuan kepadanya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Lantai dua pavilion Juxian tidak diragukan lagi sedikit lebih kecil dari lobby di lantai pertama. Apalagi gaya tata letaknya juga berbeda dengan lobby di lantai satu. Jika seluruh lantai pertama seperti pasar yang ramai, lantai dua pavilion Juxian lebih seperti dibagi menjadi ruangan-ruangan yang elegan. Fang Tianan juga melaporkan nama Xiao Ruo, dan pelayan di lantai dua membawa Fang Tianan ke tempat duduk Xiao Ruo dan Zai Jianming. Ini cukup cepat. Xiao Ruo melihat kedatangan Fang Tianan, tersenyum, dan berkata, barang-barang yang dia bawa sepertinya cukup banyak. Faktanya, setelah menjadi murid luar sekte tersebut, beberapa kebutuhan sehari-hari, sekte tersebut memiliki sudah bersiap untuk ini sejak lama. Saudara Xiao, apa yang Anda katakan hanyalah sebuah renungan. Zai Jianming, yang berdiri di sampingnya, berkata, ketika saya menjadi murid sekte luar, saya membawa lebih banyak barang daripada Saudara Tianan. Sambil berbicara, keduanya melihat bagasi yang dibawa di belakang Fang Tianan dengan ekspresi lucu. Fang Tianan tidak peduli dengan godaan kedua orang itu, pertama-tama dia meletakkan barang bawaannya dan kemudian duduk di meja anggur, melihat makanan dan anggur di atas meja, terlihat jelas bahwa mereka berdua sudah lama berada di sini waktu. Fang Tianan bertanya dengan sederhana bagaimana kabarmu apakah ada berita. Tidak sibuk? Tidak sibuk? Kata Xiao Ruo ringan, dan menyesap anggurnya. Ayo, mari kita cicipi makanan dan anggur di sini dulu. Pasti jauh lebih enak daripada di kota King Yun. Jangan bilang itu di kota King Yun. Minuman di pavilion Juxian saja mungkin yang terbaik di seluruh sekte King Yun. Zai Jianming di sebelahnya secara alami menyesap minumannya Anda datang ke sini, Anda minum anggur dari Juxian pavilion. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk pergi ke restoran lain di masa mendatang. Sebenarnya, saya tidak terlalu tertarik dengan anggur dan makanan, kata Fang Tianan. Namun, dalam hal perilaku, Fang Tianan mengikuti adat istiadat setempat dan mengambil beberapa hidangan dan mencicipinya dengan anggur. Belum lagi, Fang Tianan, yang telah tinggal di kota King Yun selama tiga tahun, tentu dapat memahami bahwa pujian Xiao Ruo dan Zai Jianming atas minuman di pavilion Juxian tidaklah berlebihan. Haha, terlepas dari makanan dan anggur di sini, apakah kamu memiliki perasaan khusus saat memasuki pavilion Juxian tadi? Zai Jianming memandang Fang Tianan dan bertanya. Jika saya ingin berbicara tentang perasaan saya, saya merasa pelanggan yang datang ke sini terbagi menjadi beberapa tingkatan tanpa alasan. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, ketika saya berada di kota King Yun, tidak ada banyak perhatian hingga detailnya. Itu benar. Xiao Ruo mendengar ini, mengangguk, dan berkata dengan serius, saudara Zai Jianming dan saya berbicara tentang bagaimana mengintegrasikanmu ke dalam kehidupan murid luar sesegera mungkin ketika kita mengobrol. Di antara mereka, yang paling penting intinya adalah membiarkanmu merasakan sejenak hirarki di pavilion Juxian. Oh, mata Fang Tianan berbinar saat mendengar ini. Di lobi di lantai pertama, semua murid dari sekte luar bisa masuk. Zai Jianming menjelaskan sambil tersenyum, bahkan beberapa murid biasa bisa masuk selama mereka memiliki koneksi. Ya, Fang Tianan mengangguk. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Banyak berita tentang sekte King Yun yang beredar luas di kota King Yun mungkin diperoleh oleh murid biasa yang memiliki koneksi di pavilion Juxian. Adapun lantai dua pavilion Juxian, jika Anda ingin naik, Anda harus memiliki status tertentu di antara murid sekte luar. Zai Jianming melanjutkan, entah, Anda disukai oleh seorang penatua atau diaken, atau, kekuatan mula yang telah mencapai tahap akhir dari alam transformasi, atau bahkan puncaknya. Singkatnya, hanya murid-murid dari sekte luar yang memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam sekte tersebut yang memiliki kesempatan untuk pergi ke lantai dua pavilion Juxian. Xiao Ruo menambahkan, sedangkan untuk lantai tiga pavilion Juxian, kamu seharusnya bisa membayangkan keluarlah, ini adalah tempat eksklusif untuk murid batin. Jadi, Xiao Ruo dan Zai Jianming, kalian berdua adalah masa depan sekte ini. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda setelah mendengar ini. Dalam hati, saya sedikit terkejut bahwa di dalam sekte King Yun, sebuah hotel kecil memiliki sistem hirarki seperti itu. Jadi, bagi para murid sekte tersebut, bukankah sistem hirarki yang tidak terlihat ini akan menjadi terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Haha, saudara Tianan, kamu memang berbeda dari orang biasa. Zai Jianming sama sekali tidak peduli dengan lelucon Fang Tianan, tetapi berkata sambil tersenyum, jika itu aku, bagaimana mungkin aku tidak bersikap hormat ketika mendengar hal seperti itu, berita, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Namun, saudara Xiao Ruo memang cukup terkenal di kalangan sekte luar, tapi aku kurang begitu. Saudara Jianming, sama-sama. Xiao Ruo tersenyum dan bersulang untuk Zai Jianming. Setelah itu, Fang Tianan juga mempelajari informasi yang lebih spesifik tentang hirarki di antara anggota sekte luar dari Xiao Ruo dan Zai Jianming. Sama seperti Fang Tianan, yang baru saja menjadi murid sekte luar dan ingin naik ke lantai dua pavilion dia secara alami akan diblokir oleh pelayan di toko. Tetapi jika, dengan mengandalkan bakat dan kualifikasi mereka sendiri, mereka diperlakukan secara khusus oleh sekte dan direkrut secara khusus sebagai murid sekte luar, seperti Gu Yan Ran yang asli, bahkan jika mereka baru saja menjadi murid sekte luar, mereka akan bisa masuk peluang lantai dua saja. Selain itu, beberapa murid dari sekte luar yang telah mencapai tingkat mendekati alam yuan manusia dengan mengandalkan budidaya mereka sendiri juga dapat naik ke lantai dua pavilion Juxian. Xiao Ruo adalah salah satu dari orang-orang ini. Sisanya perlu dipimpin oleh orang-orang ini sebelum mereka sempat naik ke lantai dua pavilion Juxian. Inilah yang terjadi pada Zai Jian Ming dan Fang Tianan saat ini. Hanya saja saya tidak memahami sesuatu. Fang Tianan mengajukan keraguan dan bertanya, pavilion Juxian adalah tempat yang berpengetahuan luas. Biasanya, hanya diaolah seperti lantai pertama, orang-orang bercampur dan isi percakapan semua orang juga sama. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi secara tepat waktu karena jarak kita begitu jauh? Mendengar ini, Xiao Ruo melirik ke arah Fang Tianan dan tidak menjawab, dia hanya mengulurkan tangannya dan mengetuk beberapa kali dinding kamar pribadi tempat drum membran merah digantung. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan toko datang ke kamar pribadi dan mengikuti instruksi Xiao Ruo. Aku ingin tahu tentang berita tentang gua warisan di Pegunungan Neterwalt yang baru saja terjadi. Xiao Ruo memandang ke pelayan di toko dan bertanya, berapa harganya? Dua poin kontribusi sekte. Pelayan toko berkata sambil tersenyum, jika kita ingin mengetahui penjelasan akhir sekte tentang kejadian ini, kita perlu menambahkan tiga poin kontribusi lagi. Tentu, dengan cara ini, pelayan toko mengumpulkan lima poin kontribusi sekte melalui plat identitas Xiao Ruo, lalu berbalik dan pergi. Setelah sekitar secangkir teh, pelayan kembali ke kamar pribadi Xiao Ruo, membagikan dokumen dengan kedua tangannya, meletakkannya di tepi meja anggur, lalu pergi. Xiao Ruo mengambil informasi yang diserahkan oleh pelayan toko dan mulai membolak baliknya dengan cepat. Sambil membaca, dia menjelaskan kepada Fang Tianan di lantai pertama, Anda memang bisa mendapatkan lebih banyak informasi lebih cepat. Namun, informasi bagaimanapun, sumbernya terlalu rumit, dan waktunya harus sangat tepat. Sebaliknya, di lantai dua, ada peluang untuk membeli informasi melalui Juksian Pavilion, yang sangat tepat sasaran. Ini semua dikumpulkan oleh Juksian Pavilion, lihatlah. Setelah mengatakan itu, Xiao Ruo juga membagi informasi di tangannya menjadi tiga bagian, dan menyerahkan dua di antaranya masing-masing kepada Zai Jianming dan Fang Tianan. Fang Tianan mengambilnya dan melihatnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Xiao Ruo, semua berita tentang warisan gua telah dirangkum dalam beberapa kategori dan sangat teanisir. Misalnya, apa yang dilihat Fang Tianan adalah pendapat yang beredar di kalangan murid biasa sekte tersebut tentang warisan gua. Ada yang iri, ada yang iri, dan ada yang bekerja lebih keras. Namun, banyak murid biasa yang masih memiliki mentalitas penonton terhadap kemunculan surga gua warisan. Jika Anda benar-benar ingin merasa iri, daripada menantikan warisan yang berkabut, Anda sebaiknya berharap bisa menjadi murid luar dari sekte King Yun. Yang sangat mengejutkan Fang Tianan adalah Juxian Pavilion jarang mengungkapkan pendapatnya sendiri mengenai ringkasan informasi. Pada dasarnya, berita apapun yang beredar di pasar dicatat dalam data. Mengenai benar dan salahnya liku-liku, atau akurat atau tidaknya informasi tersebut, Anda hanya bisa mengandalkan penilaian Anda sendiri. Haha, ini cukup bagus. Zai Jianming dengan singkat membalik-balik informasi di tangannya dan berkata sambil tersenyum, setidaknya, murid-murid dengan atribut energi lainnya di sekte tersebut memiliki sikap tertentu terhadap kemunculannya, gua warisan. Pertahankan sikap menunggu dan melihat. Jika tidak, Zai Jianming ragu-ragu dan berkata, kita yang memiliki energi atribut api akan menghadapi banyak bencana. Itu pasti. Xiao Ruo mengangguk setelah mendengar ini, dan berkata, sekte ini selalu berhasil dengan baik dalam aspek ini. Ia juga sangat baik dalam mengarahkan opini publik. Dari kemunculan surga gua warisan hingga sekarang, ia telah melakukannya. Ini baru sebulan. Jika sekte benar-benar bersedia membimbing kita, itu tidak akan menjadi masalah besar. Um, Fang Tianan terdengar sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sepertinya saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa hubungan kemunculan gua warisan ini dengan atribut energi dari anak-anak sekte itu? Oh, Momo ngomong, aku lupa. Tianan, kamu seharusnya mengembangkan energi atribut yang, Kan Xiao Ruo melirik ke arah Fang Tianan, mau tidak mau menepuk keningnya, dan berkata, lagi pula, kamu lah yang hanya saja wajar jika murid sekte luar yang dipromosikan tidak mengetahui tentang persaingan di antara murid sekte luar. Sederhananya, para murid sekte luar dengan atribut energi berbeda akan membentuk kelompok berdasarkan bakat dan atribut masing-masing, dan mereka akan membedakan diri mereka satu sama lain. Zai Jian Ming mengangkat bahunya untuk mengekspresikan ketidakberdayaannya. Apakah ini yang disebut kelompok kecil? Fang Tianan tiba-tiba menyadarinya. Ada juga banyak kelompok kecil di antara murid biasa sekte Qingyun. Tanpa sadar, Fang Tianan juga melihat ke arah Xiao Ruo dan Zai Jian Ming. Meskipun atribut energi yang dikembangkan Fang Tianan adalah energi atribut yang yang sangat langka, bahkan setelah dipromosikan menjadi murid luar dari sekte Qingyun, sulit untuk menemukan teman dengan atribut energi serupa, namun dengan pengalaman memasuki gua warisan, Fang Tianan tubuhnya secara alami akan diberi label energi atribut api. Terus terang, di mata murid luar lainnya dari sekte Qingyun, Fang Tianan adalah murid dengan energi atribut api dan termasuk dalam sekte ini. Terutama Xiao Ruo dan Zai Jian Ming, bersama dengan Fang Tianan, pasti akan menjadi duri bagi murid luar lainnya dengan atribut energi. Siapa bilang di antara seluruh murid luar sekte Qingyun, hanya ketiganya yang telah memasuki gua warisan. Mungkin, para murid sekte luar yang juga memiliki energi yang dikaitkan dengan api akan merasa sedikit iri dan cemburu pada Tianan dan tiga lainnya di dalam hati mereka, dan bahkan mungkin merasa kesal mengapa mereka tidak pergi ke pegunungan Netherworld di waktu. Namun, permusuhan di hati para murid sekte luar yang mengolah atribut energi lain tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Informasi di tangan Xiao Ruo adalah penjelasan terakhir sekte Qingyun atas warisan gua ini. Informasinya tidak tebal. Secara umum, ini mempromosikan keunggulan sekte Qingyun dibandingkan sekte seperti sekte Bihai dan klan Taihang dalam kompetisi untuk mewarisi gua surga. Selain itu, banyak juga gambaran spesifik tentang kejadian yang terjadi di gua peninggalan tersebut. Adapun orang-orang yang akhirnya memperoleh warisan, tidak ada catatan apa yang diperoleh setiap murid yang memasuki gua warisan. Ketika informasi tersebut disampaikan kepada Fang Tianan, dan setelah membacanya, Fang Tianan mengetahui dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika ada yang menanyakannya di kemudian hari, dia dapat memberitahunya secara langsung dan apa yang tidak dapat dia publikasikan. Oke, pada dasarnya itulah yang terjadi kali ini. Xiao Ruo melihat ke langit di luar jendela dan berkata, kita bertiga sudah ditakdirkan. Mulai sekarang, kita juga harus saling memperlakukan di gerbang luar Sekte King Yun. Untuk bantuan dan dukungan, sekarang, di Tianan, Anda dapat pergi ke kantor pendaftaran murid luar di ujung timur dan melaporkan informasi pribadi Anda. Kemudian, seseorang akan memandu Anda ke tempat tinggal baru Anda. Jika demikian, Anda juga dapat menggunakan poin kontribusi Anda sendiri untuk mengubahnya. Kalau begitu terima kasih kakak senior Xiao Ruo. Pada saat ini, Fang Tianan juga berteriak dengan hormat sesuai dengan aturan Sekte. Yah, sepertinya aku harus pergi dulu. Zai Jianming berdiri dan berkata, aku tidak akan membicarakan hal lain lagi. Ayo bekerja keras. Ayolah, aku tidak takut dengan lelukonmu. Aku tidak takut dengan lelukonmu, takut panen dari gua warisan akan terbatas pada diri saya sendiri. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya sedikit iri pada saudara muda Tianan. Oh Fang Tianan tercengang. Kamu tidak mengenal banyak orang. Zai Jianming tersenyum pahit dan berkata, dengan lebih sedikit koneksi yang perlu berpindah-pindah, tentu saja ada lebih banyak pil yang dapat kamu gunakan sendiri. Kakak senior Xiao Ruo, bukankah begitu? Jangan lihat aku. Bahkan jika aku bisa menggunakan ramuanku, aku khawatir itu tidak akan lebih baik dari milikmu. Mendengar ini, Xiao Ruo juga terlihat tidak berdaya tidak akan bisa menjadi murid sekte dalam. Semuanya sia-sia. Apakah ada orang di luar sana yang ingin mencuri ramuanmu? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Ini bukan tentang merampok, tapi tentang keharusan memberi. Zai Jianming menjelaskan, misalnya, jika Anda mendapatkan sesuatu dari instruktur yang mengajari Anda seni bela diri, dan Anda menunjukkannya secara terbuka, Anda malu untuk tidak memberikannya. Bukan selain itu, persaingan antar murid sekte luar jauh lebih ketat daripada murid biasa. Dalam banyak kasus, bahkan jika Anda ingin menukar keterampilan atau bahkan senjata yang sesuai, harganya terlalu tinggi. Setelah mengatakan ini, Zai Jianming memandang ke arah Fang Tianan dengan penuh rasa ingin tahu dan berkata, bagaimanapun, Anda akan menyadarinya secara bertahap di masa depan. Tepat ketika Zai Jianming berdiri dan keluar dari kamar pribadi, sekelompok orang juga keluar dari kamar pribadi di sebelahnya. Salah satu dari mereka, setelah melihatnya, tidak dapat menahan tawa dan bercanda Hey, bukankah ini Zai Jianming saya mendengar bahwa Anda memasuki gua warisan. Mengapa? Apakah Anda mendapatkan sesuatu katakan padaku dan biarkan semua orang mendengarkan? Kebetulan kami sangat penasaran dengan gua warisan itu. Wu Yuncai, bukankah kamu juga ingin memasuki gua warisan? Zai Jianming memandang ke pihak lain dengan ekspresi aneh di wajahnya. Haha, dia tentu saja ingin memasuki gua warisan. Xiaoruo melanjutkan dari belakang, namun, energi atribut bawaannya bertentangan dengan kondisi untuk memasuki gua warisan. Dalam kehidupan ini, tidak ada harapan. Xiaoruo, orang yang berbicara tadi melontarkan dua kata dengan sangat kejam ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika Fang Tianan mengikuti Xiaoruo keluar dari kamar pribadi, dia melihat lima orang berdiri di depan Zai Jianming. Salah satu pemuda yang tampaknya menjadi pemimpin sedang menatap Xiaoruo dengan marah, seolah ingin memakan Xiaoruo hidup-hidup. Dia adalah murid luar dari energi atribut air, dan namanya adalah Wu Yuncai. Orang-orang di sekitarnya juga memiliki energi atribut air. Xiaoruo mencondongkan tubuh ke dekat telinga Fang Tianan dan menjelaskan dengan suara rendah, dan Wu Yuncai ini memiliki hubungan denganku sebelumnya. Hei, sungguh kontradiksi. Zai Jianming berkata sambil tersenyum, selama kompetisi, aku diberi pelajaran olehmu, kakak senior Xiaoruo. Meskipun suara Xiaoruo sengaja direndahkan, orang-orang yang hadir semuanya adalah murid sekte luar sekte King Yun. Dengan kekuatan mereka, mereka hampir tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Adapun kata-kata Zai Jianming, dia bahkan lebih ceroboh, membuat wajah Wu Yuncai semakin jelek. Zai Jianming, jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung. Apakah kamu berani? Wu Yuncai berteriak kepada Zai Jianming. Ini bukan pertanyaan apakah kamu berani atau tidak. Zai Jianming tidak bisa menahan diri untuk sedikit melemah ketika dia berbicara. Aku tidak sebodoh beberapa orang. Aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tetap saja bersikeras untuk mencoba. Cek, cek, itu sungguh memalukan. Kata-kata ini bahkan membuat Fang Tianan, yang berdiri di belakang Zai Jianming dan Xiao Ruo merasa bahagia. Tampaknya Zai Jianming terlihat riang, tetapi pikirannya sangat halus. 40.